Pemakaman di Laut Kau telah membunuh Putra Mahkota Istana Suci Paus Biru milikku, Yun Songyang. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Saat Kaisar Feng menyerang, Kaisar Lan muncul di sisi lain Kaisar Feng dengan kekuatan laut yang tak terbatas, menghalangi jalan keluar Zua Wen yang lain. Zua Wen, jangan bicara tentang dendam kita. Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kaisar Feng dengan santai muncul di belakang Zua Wen dengan sembilan bintang hijau berputar di sekelilingnya. Ada senyum mengejek di wajahnya. Ledakan Sama seperti Kaisar Angin, Kaisar Lan, dan Kaisar Feng memblokir tiga rute pelarian Zua Wen, serangan Kaisar Jin juga tiba dalam sekejap. Telapak tangan emas, yang sebesar gunung, menimpa kepala Zua Wen. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Lan Yan dan Gran Lily bergidik ketakutan. Zua Wen ini sudah selesai. Bibir Lan Yan membentuk senyuman mengejek saat dia terkekeh. Mata indah Gran Lily dipenuhi dengan emosi yang rumit. Selain itu juga terdapat kebencian yang mendalam. Zua Wen telah membunuh ayahnya, Gran Hao Hai. Dia tidak akan pernah melupakan dendam karena membunuh ayahnya. Namun, yang tidak dia duga adalah saat itu, keluarga besar merekalah yang telah menekan Zua Wen dengan segala cara. Terlebih lagi, Gran Hao Hai telah mencoba segala cara untuk membunuh Zua Wen. Kematian Gran Hao Hai hanyalah akibat tindakannya sendiri. Mata Zua Wen menjadi gelap karena tatapan mengejek semua orang. Ketika telapak tangan emas Kaisar Jin runtuh, sehelai daun berwarna giyok muncul di tangan Zua Wen. Dia segera menghancurkannya dan menghilang dari pengepungan empat ahli Kaisar Realem seolah-olah dia telah berteleportasi. Ledakan. Telapak emas sekali lagi meleset dari sasarannya. Mata tertinggi Jin menyipit sementara Kaisar tertinggi King dan dua orang lainnya memperlihatkan ekspresi keheranan. Mereka tidak pernah mengira bahwa Zua Wen benar-benar memiliki harta karun yang memungkinkannya berteleportasi. Bang! Zua Wen muncul kembali beberapa mil jauhnya dari empat Kaisar Agung. Ada penghalang tak terlihat di depannya. Awalnya, dia ingin menggunakan sembilan angin musim gugur untuk berteleportasi ribuan mil jauhnya untuk menghindari kejaran empat Kaisar Agung. Namun, ketika dia bergerak beberapa mil jauhnya, dia dihentikan oleh penghalang tak terlihat di depannya, dan Zua Wen merasa pusing. Haha, percuma saja. Kami telah menyiapkan jaring yang tidak dapat dihindari untuk Anda. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu menumbuhkan sayap. Lebih baik kamu patuh tinggal di sini dan menerima kematianmu. Agung Jin tertawa terbahak-bahak. Cahaya kemasan keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Zua Wen sekali lagi. Tiga Kaisar bela diri lainnya juga tidak mau kalah. Mereka mengikuti di belakang Supreme Jin dan mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Kali ini, mereka sudah merencanakannya sejak lama. Mereka telah menggunakan hubungan Jianan, Gata, Suan Singh, dan Zua Wen dengan Zua Wen untuk memikatnya ke West Park City. Tujuan mereka adalah membunuhnya. Sejak mereka dipermainkan oleh Zua Wen, keempat Kaisar Agung menjadi jauh lebih pintar. Mereka telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari sebelumnya untuk menjebak Zua Wen. Mencoba melarikan diri dengan sia-sia. Sungguh angan-angan. Blue Smokey berdiri diam di sisi lain dan memperhatikan. Sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin. Ekspresi Zua Wen jelek. Dia menginjak kakinya dan berlari ke sisi lain. Namun, dia kecewa melihat penghalang tak terlihat juga muncul di sisi lain. Dengan kata lain, Supreme Jin dan yang lainnya telah memasang penghalang pembatas di sekitar puluhan mil. Ketika Zua Wen tiba di tempat ini, mereka telah mengaktifkan penghalang pembatas dan menjebaknya sepenuhnya. Keempat Kaisar Beladiri, dipimpin oleh Jin tertinggi, mencibir sambil menatap Zua Wen yang mencoba melarikan diri. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan. Dengan adanya penghalang pembatas, mereka tidak takut Zua Wen melarikan diri. Oleh karena itu, mereka tidak terburu-buru membunuh Zua Wen. Ketika dia menyadari bahwa penghalang pembatas telah dipasang di sekelilingnya, mata Zua Wen menjadi gelap dan dia menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. Kenapa kamu tidak terus berlari? Kenapa kamu tidak melarikan diri lagi? Supreme Jin perlahan berjalan menuju Zua Wen. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan sikap dingin. Saat itu, Zua Wen telah membunuh Zua Wen di depannya dan membuatnya sangat marah. Oleh karena itu, dia harus membunuh Zua Wen. Zua Wen, hari ini, kamu harus mati. Terimalah nasibmu. Jin tertinggi tiba di samping Jin tertinggi dan berkata dengan acuh tak acuh. Supreme Jin dan Supreme Feng berjalan diam-diam di belakang mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, orang dapat mengetahui dari sorot mata mereka bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Supreme Lan dan Supreme King. Astaga! Zua Wen tidak mengatakan apapun. Dia menghentakkan kakinya sekali lagi dan langsung berlari ke sisi lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah kamu masih berjuang? Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai semua harapan hilang. Bibir Agung Jin membentuk senyuman. Dia tidak khawatir Zua Wen akan melarikan diri sama sekali. Tidak baik, anak ini sedang menuju Blue Smokey dan Grand Lily. Senyuman di wajah Kaisar Lan baru saja mekar ketika dia mendengar teriakan Kaisar King. Senyuman di wajahnya langsung membeku. Matanya membelalak saat dia melihat ke arah Zua Wen. Benar saja, dia menyadari bahwa Zua Wen sedang menuju ke arah di mana Lan Yan dan Grand Lily berada. Kalian berdua, lari. Kaisar Lan meraung dengan marah. Dengan menghentakan kakinya, dia terbang dengan tergesa-gesa sementara Kaisar King mengikuti dari belakang dengan tatapan gelap di matanya. Meskipun Kaisar Jin dan Kaisar Feng sedikit terkejut, mereka tidak secemas Kaisar King dan Kaisar Feng. Bagaimanapun juga, Blue Smokey dan Grand Lily bukanlah orang-orang jenius dari dinasti Suci Al-Kait. Tentu saja, mereka tidak peduli. Tujuan utama mereka kali ini adalah membunuh Zua Wen. Berlari. Blue Smokey dan Grand Lily juga memperhatikan Zua Wen bergegas ke arah mereka. Ekspresi mereka berubah dan mereka segera mundur. Mereka tahu betapa kuatnya Zua Wen. Meskipun Blue Smokey berada di puncak tahap Golden Exile, dia tetap tidak berani melawan Zua Wen. Adapun Grand Lily, dia hanya berada di tahap yang maha tinggi, apalagi menandingi Zua Wen. Berlari. Bisakah kamu lari? Karena Anda pengkhianat, Anda harus membayar harganya. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Keduanya adalah pelaku yang menarik perhatian keempat Kaisar. Bagaimana Zua Wen bisa membiarkan mereka pergi? Zua Wen menepuk keningnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan kuali naga tertinggi. Dia mengangkat tangan kanannya dan auman naga terdengar. Aura 81 naga yang terkandung dalam kuali naga tertinggi tiba-tiba muncul dan berubah menjadi lautan naga, menghalangi jalan keluar Blue Smokey dan Grand Lily. Melihat aura naga menakutkan di depan mereka, wajah Blue Smokey dan Grand Lily menjadi pucat. Mereka hanya bisa gemetaran. Mereka tidak berani menghadapi Zua Wen. Bagaimanapun, dia telah membunuh Patriark dari Sekte Xiao Yao dan dia memiliki senjata Kaisar. Mereka bukan tandingannya. Jangan bunuh kami, atau kamu akan mati mengenaskan. Blue Smokey berteriak dan mulai berbicara tidak jelas. Apa menurutmu jika aku tidak membunuhmu? Nasibku akan berubah. Itu konyol. Zua Wen tersenyum mengejek. Dia melambaikan tangan kanannya dan aura naga mengelilingi Blue Smokey dan Grand Lily. Kemudian, Zua Wen muncul di depan Blue Smokey dan mengangkatnya. Lepaskan asap biru. Lepaskan Grand Lily. Kaisar biru dan Kaisar hijau meraum pada saat bersamaan. Kecepatan mereka melonjak hingga batasnya. Sayangnya, keduanya awalnya berada agak jauh dari Zua Wen. Sekarang, mereka tidak dapat segera menghubungi Zua Wen. Konyol. Zua Wen sama sekali mengabaikan Kaisar biru dan Kaisar hijau yang mengaum dengan marah. Dia meraih kepala Lan Yan dengan cakar naganya yang tajam dan mengerahkan kekuatan. Tidak. Teriak asap biru. Suara patah tulang bergema di udara. Asap biru kehilangan nyawanya. Sekarang, giliranmu. Lily Agung. Setelah membunuh Lan Yan, tatapan Zua Wen tertuju pada Grand Lily. Tidak ada sedikitpun emosi dalam suaranya. Jangan bunuh aku. Aku dulunya tunanganmu. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Mata Grand Lily dipenuhi ketakutan saat dia berteriak. Kamu telah diceraikan olehku. Kamu tidak ada hubungannya denganku lagi. Awalnya, kami bisa saja tidak ikut campur dalam urusan satu sama lain. Sayangnya, Anda memilih untuk melawan saya. Jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Zua Wen tidak membuang-buang napas lagi. Telapak tangan kanannya tiba-tiba meledak saat untayan energi asal menyembur keluar dan menghantam dahi Grand Lily. Origin energi yang sangat invasif melonjak ke dalam tubuh Grand Lily, menyebabkan mata Grand Lily terbuka lebar saat vitalitasnya terputus. Sebelum dia meninggal, mata Grand Lily dipenuhi penyesalan. Sudah lama sekali, mengapa dia terus terlibat dengan Zua Wen? Dia telah berhasil memasuki pelataran luar Akademi Ilahi Garcia. Jika dia bekerja keras dalam kultifasinya di masa depan, prestasinya pasti tidak akan lemah. Pada saat itu, dia akan dapat kembali ke Kekaisaran King Suan dan merevitalisasi keluarga besar. Tapi sekarang, karena kebencian di hatinya, dia benar-benar kehilangan nyawanya. Ledakan Setelah membunuh Grand Lily dan Lanian, serangan Kaisar Azure dan Kaisar Azure tiba sesuai jadwal. Serangan mereka, yang memancarkan kekuatan Kaisar, hancur bagaikan langit. Membasmi pedang pelanggar sumpah. Zua Wen berteriak. Pedang pemecah sumpah berwarna merah darah muncul di tangannya. Dia mengayunkannya ke belakang dan aura pembunuh berwarna merah darah melonjak. Itu menebas serangan dua ahli Kaisar Realam. Berdengung Pedang pembasmi sumpah hanya bertahan sesaat sebelum terlempar karena serangan mengerikan itu. Permukaan pedang pembasmi sumpah sedikit meredup, dan aura pembunuh yang keluar darinya juga perlahan-lahan ditarik. Engah Zua Wen memuntahkan seteguk darah. Dia mengangkat tangan kanannya dan menangkap pedang pembasmi sumpah. Dia mundur seratus langkah dan menatap Kaisar Lan dan Kaisar King yang tidak jauh darinya. Kamu mendekati kematian. Aku akan membunuhmu. Melihat Blue Smokey yang sudah mati, Kaisar Lan sangat marah. Satu-satunya jenius yang mengerikan dari dinasti Suci Paus Biru mereka telah mati di tangan Zua Wen. Kaisar Lan hampir kehilangan akal sehatnya. Suara mendesing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kaisar Lan bergegas ke depan Zua Wen lagi. Gelombang energi samudera biru yang mengerikan melonjak. Dalam sekejap, tsunami dahsyat melanda sekitarnya. Gelombang demi gelombang menyerbu menuju Zua Wen. Seluruh tubuh Zua Wen dikelilingi oleh tsunami yang tak terhitung jumlahnya. Dia menebas lagi dan lagi. Meski setiap tebasan bisa membelah tsunami, namun tsunami di sekitarnya seolah tak ada habisnya. Setiap kali satu dihancurkan, yang lain akan lahir. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Perjuangan yang sia-sia. Pemakaman di Laut. 1062 Domain Naga. Zua Wen mengerang dan mundur beberapa lusin langkah. Wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia melihat ombak raksasa yang tingginya hampir seratus kaki. Pemakaman di Laut yang digunakan Kaisar Biru sangatlah mengerikan. Dia mungkin menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Zua Wen. Anak. Serap seluruh 81 halai dragon mait dari kuali naga tertinggi. Suara Xiao Hei akhirnya terdengar pada saat ini. Suaranya dipenuhi dengan keseriusan. Menyerap kekuatan naga. Mata Zua Wen menyipit. Namun, dia tidak meragukan perkataan Xiao Hei. Saat itu, Xiao Hei lah yang memintanya untuk menyerap kekuatan naga dari pembuluh darah naga ke dalam kuali naga tertinggi untuk memeliharanya. Terlebih lagi, efek dari kuali naga tertinggi cukup bagus. Setelah setengah tahun mengasuh, dragon mait jauh lebih kuat dari sebelumnya. Menyerap. Zua Wen berteriak saat memikirkan hal ini. 81 halai dragon mait di sekelilingnya semuanya terserap ke dalam tubuhnya di bawah kendalinya. Untuk sesaat, auman naga terus-menerus terdengar dari dalam tubuh Zua Wen. Angkat sisik naga di cakar kananmu dan ambil setetes darah naga, kata Xiao Hei lagi. Zua Wen terkejut. Segera setelah itu, dia menganggup dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengangkat sisik naga di cakar kanannya dan setetes darah naga emas gelap mengalir keluar. Dengan darah nagaku, kekuatan naga dari naga Azure, padatkan domain naga. Sebuah suara serius terdengar di hati Zua Wen. Zua Wen mau tidak mau membacanya juga. Segera, siluet naga yang mengaum ke arah langit muncul di sekelilingnya. Siluet naga ini diikat dengan rantai hitam. Salah satu ujung rantai diikatkan pada siluet naga, sedangkan ujung lainnya diikatkan pada tubuh Zua Wen. Seolah-olah Zua Wen mengendalikan naga raksasa yang sangat kuat ini hanya dengan rantainya. Itu sangat menakutkan, seolah dia mengendalikan 10 ribu naga sendirian. Domain naga, apakah Xiao Hei memintaku untuk memelihara 81 halai Dragon Mite untuk menyingkat Dragon Mite yang aneh ini? Mata Zua Wen menunjukkan sedikit kontemplasi. Namun, gelombang setinggi 100 kaki yang turun dari langit tidak memberi Zua Wen waktu untuk berpikir. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zua Wen diselimuti olehnya. Sungguh energi yang menakutkan dari laut. Saat ini, Zua Wen berada di tengah lautan luas. Ada tekanan yang sangat besar di laut dalam. Zua Wen, tubuh Zua Wen. Untungnya, domain naga yang terkondensasi dari darah dan kekuatan naga tadi melindungi Zua Wen dengan kuat di tengahnya, nyaris tidak bertahan di lingkungan laut dalam ini. Sayangnya Dragon Mite Anda hanya dipelihara dalam waktu singkat, jadi domain naga yang dapat Anda padatkan tidak terlalu kuat. Suara Xiao Hei terdengar lagi, dan ada sedikit rasa kasihan di suaranya. Apa sebenarnya domain naga ini? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Itu adalah teknik rahasia klan naga. Itu adalah pertahanan kuat yang dipadatkan dari darah naga dan kekuatan naga. Namun, teknik itu tidak memiliki kemampuan menyerang. Xiao Hei melanjutkan. Ia hanya memiliki kemampuan bertahan. Zua Wen mengangguk. Dia sedikit kecewa. Dia hanya bisa bertahan secara pasif di Burial Etsy. Namun, dia pasti akan kalah jika terus bertahan. Bagaimanapun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan pedang penghancur sumpah pembantaian untuk secara paksa menerobos pemakaman di laut di sekitarnya. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia memegang pedang pembantai sumpah di tangannya dan menebasnya. Aura pembantaian berkumpul menjadi pilar darah tak berujung yang mengjulang ke langit. Tiba-tiba, laut dalam yang semula tenang mulai beriak. Ledakan. Ledakan seperti guntur terdengar. Pilar darah yang membumbung ke langit tiba-tiba menembus tekanan di sekitarnya dan membumbung ke langit. Itu membentuk saluran silinder di laut dalam. Zua Wen maju selangkah dan mengikuti lorong berbentuk silinder. Lalu, dia langsung terbang ke atas. Suara mendesing. Air laut terciprat kemana-mana. Zua Wen tiba-tiba keluar dari air. Dia dikelilingi oleh bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah dia adalah utusan 10 ribu naga. Dia berhasil menerobos. Landi menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut karena Zua Wen berhasil menembus serangannya. Jadi bagaimana jika aku menerobos? Terima pukulan lagi dariku. Landi berteriak pelan dan bergegas keluar lagi. Dia muncul di depan Zua Wen seolah-olah dia telah berteleportasi. Yuan Li meludah dari telapak tangan kanannya yang berisi kekuatan laut. Dia melontarkan telapak tangan yang seperti tsunami. Ledakan. Namun, telapak tangan Kaisar Lan terhalang oleh hantu naga di sekitar Zua Wen. Kaisar Lan terkejut saat mengetahui telapak tangannya tersangkut di rawa. Di bawah penghalang hantu naga, dia tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Ada apa dengan bayangan naga di sekitar anak ini? Mengapa pembelaannya begitu kuat? Murid Landi menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Memotong. Pada saat yang sama, tangan kanan Zua Wen, yang memegang pedang pembantai sumpah, menebas. Dia ingin membunuh Landi sepenuhnya. Huff, meskipun senjata Kaisar ini kuat, sayang sekali Anda tidak dapat melepaskan kekuatannya apapun. Sayang sekali. Landi mendengus dingin. Dia mengguncang lengan bajunya dan gelombang energi lautan biru meledak. Mereka membentuk pilar air yang melesat ke langit dan memblokir pedang pembantai sumpah. Buk-buk-buk. Murid Zua Wen menyusut di bawah kekuatan ini. Dia terpaksa mundur puluhan langkah. Darah di tubuhnya mendidih dan dia hampir tidak bisa menahannya. Untuk apa kalian bertiga berdiri di sana? Ayo serang bersama. Bayangan naga di sekitar anak ini sangat kuat. Mari bekerja sama untuk menerobos. Harta karun di tubuh anak ini akan dibagi rata kepada kita berempat. Setelah mengalahkan Zua Wen, kaisar tertinggi Lan segera meneriaki kaisar tertinggi King, kaisar tertinggi Jin, dan kaisar tertinggi Feng di belakangnya. Dia ingin bergabung dengan mereka bertiga untuk menyerang Zua Wen bersama-sama. Landi benar. Anak ini punya banyak kartu truf. Kita harus menyerang bersama dan mengakhiri ini secepatnya. King Di dan dua lainnya menganggup dan datang ke sisi Landi. King Di terkekeh dan berkata, Kalian bertiga. Feng Di dan aku telah menyimpan pedang pemecah sumpah darah di tangan anak ini. Sedangkan untuk harta lainnya, Kalian berdua bisa membaginya sama rata. Landi dan King Di mengutuk dalam hati mereka. Namun, mereka tidak berani membantah. King Di adalah yang terkuat di antara keempatnya dan dia adalah kaisar agung tingkat ketiga. Kata-katanya paling berbobot di antara mereka berempat. Apalagi Feng Di ada di sisinya. Keduanya tidak berani melawan King Di. Karena harta karun telah dibagi, Ayo kita bunuh anak ini. Begitu kaisar Jin mengatakan ini, Dia memimpin dan menyerang ke depan. Sembilan bintang emas di tubuhnya berubah menjadi domain berbintang yang sangat mempesona. Kaisar King, Kaisar Feng, Dan kaisar Lan juga melepaskan domain berbintang mereka sendiri ketika bintang-bintang penghancur mengelilingi tubuh mereka. Mati-mati-mati. Mereka berempat mengepung Zhuawan dan menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan bintang-bintang dan aura kaisar yang menakutkan memenuhi seluruh ruangan. Langit yang gelap gulitas akan diwarnai dengan banyak warna. Ketika empat kaisar besar melepaskan sembilan bintang mereka, Total ada 36 bintang besar. Cahaya bintang yang menyilaukan menerangi seluruh pegunungan Caref Risek dan Westpat City. Itu adalah. Kaisar bintang. Ada total 36 kaisar bintang. Apakah empat kaisar agung akan datang ke kota Westpat? Akhirnya, serangan dari empat ahli realem kaisar telah sepenuhnya menarik perhatian para penggarap di kota Westpat. Ketika semua pembudidaya memperhatikan 36 bintang yang melayang di langit, Tatapan mereka menunjukkan keterkejutan. Orang terkuat di Westpat City adalah Master Sekte Riang, Yang merupakan Yang Mulia Surgawi Puncak. Selain Master Sekte Caref Risek yang pertama, Belum ada seorang kultifator emperor realem di Westpat City selama ratusan tahun. Namun, empat kaisar agung telah muncul di langit di atas kota Westpat. Bagi para penggarap di kota Westpat yang belum pernah melihat kaisar agung selama ratusan tahun, Ini adalah dampak visual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lihat, keempat kaisar agung bekerja sama untuk menyerang satu orang. Siapa orang itu? Mengapa empat kaisar agung harus bekerja sama untuk menangkapnya? Ketika 36 bintang kaisar muncul di langit di atas kota Westpat, Kerumunan orang dengan cepat menyadari sosok yang dikelilingi oleh empat kaisar besar. Sosok itu diselimuti bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya. Itu kabur dan mereka tidak bisa melihat wajah aslinya. Ledakan, ledakan. Serangan dari empat ahli kaisar realem terus mengalir, membombardir domen naga terus-menerus. Ledakan dahsyat menyebar. Ini adalah kekuatan kaisar realem. Hasil dari setiap serangan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Zuawan mengerang saat darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Domen naga di sekitarnya mulai bergetar dan bergetar. Deng. Deng. Zuawan mundur lagi dan lagi. Wajahnya sangat pucat. Zuawan akhirnya mengerti betapa mengerikannya serangan keempat kaisar agung. Jika bukan karena dukungan dari domen naga, Zuawan akan mati. Domen naga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus saya lakukan? Zuawan sangat cemas saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Retakan. Dalam waktu lima tarikan napas, bayangan naga di sekitarnya mulai meraum dan retakan muncul di permukaan. Darah Zuawan mulai mengalir semakin banyak dari mulutnya. Darah di tubuhnya bergejolak seperti tsunami. Bang. Pada akhirnya, domen naga benar-benar runtuh. Serangan surgawi melewati bayangan naga yang hancur dan menghantam Zuawan. Api matahari. Api matahari tanpa batas menyembur keluar dan mengelilingi Zuawan, membentuk dinding api yang tidak bisa ditembus. Retakan. Sayangnya, meski api matahari kuat, serangan keempat kaisar agung terlalu menakutkan. Segera setelah mereka bersentuhan dengan dinding api, dinding api itu hancur total dan terus melonjak menuju Zuawan. Memotong. Zuawan terus mundur. Tangan kanannya menggenggam pedang perintah Buddha pemusnahan dan menebasnya dari atas kepalanya, menghantam keras serangan yang datang. Bang. Ledakan terus-menerus terdengar. Kemudian, Zuawan merasakan sakit yang menusuk di sela-sela ibu jari dan jari telunjuknya. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat dia mengeluarkan seteguk darah lagi dan terbang mundur. Mati. Keempat kaisar bela diri tiba-tiba-tiba. Mereka bertukar pandang dan melancarkan serangan mengerikan lainnya. Empat serangan melonjak seperti empat naga berkeliaran, bergegas menuju Zuawan dari segala arah. Mereka ingin meledakannya hingga berkeping-keping. Berengsek. Kamu benar-benar merepotkan. Sepertinya aku harus menggunakan benda bagus itu lagi. 1063. Penghancuran pembantaian. Bang-bang-bang. Serangan keempat kaisar bela diri runtuh. Namun, aura pembunuh dari pedang pelanggaran pantang pembantaian telah menyelimuti Zuawan. Oleh karena itu, keempat serangan itu semuanya diblokir oleh aura pembunuh. Oh, apa yang sedang terjadi? Senjata kaisar itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Supreme Jin dan tiga lainnya mengerutkan kening saat melihat ini. Mereka berhenti dan menatap Zuawan, yang diselimuti aura pembunuh, dengan takjub. Mari kita hancurkan aura pembunuh ini. Aku tidak peduli trik apa yang dia miliki. Tidak bisakah kita menghancurkannya jika kita bergabung? Agung Jin dengan dingin mendengus. Dia kemudian mengambil langkah maju dan segera menyerang aura pembunuh yang berkumpul. Tiga lainnya menganggup dan mengikuti di belakang Supreme Jin. Kekuatan di tubuh mereka meningkat secara maksimal saat mereka bersiap untuk membunuh Zuawan kapan saja. Mereka berempat sampai pada inti aura pembunuh. Pada saat ini, aura pembunuh berwarna darah melonjak dan berkumpul, membentuk pusaran berwarna darah. Sosok Zuawan samar-samar terlihat di dalam pusaran. Ledakan aura pembunuh dan bunuh bajingan kecil ini. Supreme Jin memberi instruksi sebelum dia melakukan langkah pertama. Dia mengulurkan tangan kanannya dan sembilan bola emas segera melonjak dengan energi bintang yang ganas dan berkumpul di tengah telapak tangannya. Cahaya keemasan yang menyala-nyala membuatnya tampak seolah-olah matahari keemasan kecil sedang dipelihara di telapak tangannya. Tiga lainnya juga mengerahkan energi bintang mereka, berniat menggunakan kekuatan penuh mereka untuk membuka pusaran berwarna darah dan membunuh Zuawan, yang tersembunyi di dalamnya. Boom-boom-boom. Empat sinar energi bintang meledak dan kekuatan surgawi memenuhi udara. Namun, mereka berempat mengerutkan kening karena serangan mereka terasa seperti jatuh kerawa dan tidak bisa menerobos sama sekali. Pada saat ini, Zuawan, yang berada jauh di dalam pusaran berwarna darah, perlahan membuka matanya. Tatapannya dipenuhi kebingungan karena yang bisa dilihatnya hanyalah warna darah. Di mana saya, Zuawan secara naluriah bertanya. Anak, aku melepaskan pedang pelanggaran pantang menyembelih. Raja naga ini sudah berusaha sekuat tenaga. Saya sepenuhnya melepaskan rasa spiritual dari biksu berpakaian merah yang saya kumpulkan terakhir kali. Karena keempat orang ini masih menghantui Anda, sebaiknya saya beri mereka pelajaran yang akan mereka ingat dengan baik. Xiaohei datang ke hadapan Zuawan dan berkata dengan ekspresi muram. Biksu ini adalah kaisar bela diri tingkat tinggi. Bahkan jika itu hanya seutas perasaan ilahi, itu masih seluas lautan. Ini akan sangat bermanfaat bagi Xiaohei. Awalnya, Xiaohei berencana untuk perlahan-lahan menyerap perasaan ilahi ini. Sayangnya, rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Supreme Jin dan yang lainnya seperti permen lengket saat mereka mengganggu Zuawan tanpa henti, bertekad untuk membunuhnya. Xiaohei tidak mungkin membiarkan Zuawan mati jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan akal ilahi biksu berwarna merah darah itu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah menghapus pikiran ilahi dari biksu yang mengenakan pakaian berdarah? Saya tidak menyangka Anda akan mengumpulkannya sendiri. Zuawan tertegun lalu mendengus dingin. Xiaohei tersenyum canggung dan berkata, kekuatan indra ketuhanan biksu ini tidaklah kecil. Ini adalah suplemen yang bagus untuk Raja Naga ini. Sayangnya, aku tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Nak, cepat lepaskan pantang menyembeli pedang pelanggaran. Perasaan ilahi dari biksu yang mengenakan pakaian berdarah akan segera muncul. Ini adalah perasaan ilahi dari Kaisar Bela diri tingkat tinggi. Kekuatan yang dapat dilepaskannya sangatlah mengerikan. Zuawan menganggup dan dengan lembut melepaskan tangan kanannya. Seketika, pedang pelanggaran pantang menyembeli berdengung dan melesat keluar dari tengah pusaran berwarna darah. Keempat orang yang sedang menonton dari luar pusaran berwarna darah tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Segera setelah itu, pedang pelanggaran pantang menyembeli menerobos pusaran dan menebas ke arah Kaisar Feng. Kaisar Feng adalah yang terlemah di antara keempatnya. Kultifasinya hanya berada di alam Kaisar Bela diri tingkat pertama. Beraninya kamu menyerangku. Kamu mendekati kematian. Melihat pedang pelanggaran pantang yang berwarna darah, Kaisar Feng tidak takut. Sebaliknya, matanya dipenuhi keserakahan. Sebelumnya, kekuatan pedang pelanggaran pantang berwarna darah sangat lemah. Oleh karena itu, Kaisar Feng tidak takut dengan pedang pelanggaran pantang menyembeli. Angin Kaisar Feng meraung dan tangannya mulai mengumpulkan badai yang dahsyat. Sembilan bintang di atas kepalanya dibentuk oleh badai yang sangat dahsyat dan mengandung jejak hukum angin. Astaga! Pedang pelanggaran pantang menyembeli berubah menjadi cahaya merah iblis. Meskipun jaraknya masih beberapa ratus meter, ia tiba di depan Kaisar Feng dalam sekejap mata. Kaisar Feng masih mengumpulkan kekuatan angin secara perlahan dan dia tidak menyangka bahaya akan mendekatinya. Ketika pedang pelanggaran pantang menyembeli tiba di depannya, Kaisar Feng menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang pelanggaran pantang menyembeli di depannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kecepatan pedang pelanggaran pantang menyembeli begitu cepat? Mata Kaisar Feng menyipit dan dia meraung. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan angin yang tidak lengkap melonjak dalam upaya untuk memblokir pedang. Namun, tidak ada sedikitpun rasa cemas di mata Kaisar Feng. Dia sangat menyadari kekuatan pedang pelanggaran pantang menyembeli. Akan sulit untuk menyakitinya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir dengan serangan dari pedang pelanggaran pantang menyembeli. Retakan. Namun, ketika pedang pelanggaran pantangan pembantaian tiba di depan kekuatan angin, kekuatan angin tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur. Kemudian, cahaya merah tua itu berubah dan menembus dahi Kaisar Feng. Astaga! Aliran darah muncrat. Mata Kaisar Feng terbuka lebar karena marah saat dia menatap ke langit. Darah mengalir dari keningnya seperti bendungan yang jebol. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kekuatan pedang pelanggaran pantang menyembeli meningkat begitu besar? Saya tidak bisa menerima ini. Kaisar Feng meraung dan tubuh fisiknya akhirnya roboh. Segera, jiwa yang baru lahir di dantiannya bergegas keluar dari tubuh fisiknya dan menuju Kaisar Jin. Kaisar Jin, selamatkan aku. Suara ketakutan Kaisar Feng terdengar. Sayangnya, jiwa baru lahir Kaisar Feng tidak bertahan lama. Cahaya merah tua lainnya melintas dan menembus Naschen Sol miliknya. Energi merah tua memenuhi udara dan jiwa baru lahir Kaisar Feng segera runtuh dan menghilang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dari runtuhnya tubuh fisik Kaisar Feng hingga hancurnya jiwa baru lahirnya, semuanya terjadi dalam sekejap. Kaisar Feng, Kaisar Langit Pertama, jatuh begitu saja. Kaisar Feng sudah mati. Sebelum Kaisar Jin, Kaisar Lan, dan Kaisar King sadar kembali, mereka melihat jiwa baru lahir Kaisar Feng benar-benar menghilang di depan mata mereka. Seorang Kaisar Beladiri telah jatuh begitu saja di depan mereka. Suara mendesing. Setelah membunuh jiwa baru lahir Kaisar Feng, pedang pelanggaran pantang pembantaian berubah menjadi cahaya merah dan kembali ke pusaran merah. Pada saat ini, Zhuawan sudah keluar dari pusaran merah. Pusaran merah tua itu mulai berputar dan akhirnya membentuk sosok manusia. Itu adalah seorang biksu yang mengenakan jubah merah tua. Matanya sedalam laut dan membawa sedikit ketidakpedulian terhadap dunia. Sang Buddha adalah hati dan hati adalah Buddha. Hati dan Buddha adalah objek. Jika seseorang mengetahui bahwa tidak ada objek dan tidak ada hati, maka ia adalah Buddha Dharma Kaya Sejati. Biksu berjubah merah melontarkan pepatah Buddha yang samar. Segera setelah itu, sudut bibir biksu itu perlahan melengkung menjadi senyuman setan. Dia dengan lembut mengulurkan tangan kanannya dan meraih pedang pelanggaran pantang menyembeli. Segala sesuatu di dunia ini adalah pembantaian. Jika segala sesuatu tidak ada akhirnya, pembantaian tidak akan ada habisnya. Jika Anda ingin menghentikan pembantaian, satu-satunya cara adalah dengan membunuh segala sesuatu. Untuk menjadi Buddha, seseorang harus membunuh. Begitu dia berbicara, biksu berjubah merah itu menatap acuh-ta'acuh ke arah Zuawan di belakangnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Kaisar Jin dan dua orang lainnya di depannya. Aura pembunuh di tubuhnya semakin padat. Kesadaran ilahi dari senjata Kaisar. Anak ini sebenarnya memiliki kesadaran ilahi akan senjata Kaisar pada dirinya. Berengsek. Ekspresi Kaisar Jin dan dua orang lainnya berubah ketika mereka melihat biksu berjubah merah terbentuk dari aura pembunuh. Mereka tahu bahwa pedang pelanggaran pantang Zuawan yang berwarna merah tua adalah senjata Kaisar tingkat tinggi. Dengan kata lain, biksu berjubah merah seharusnya menjadi Kaisar tingkat tinggi ketika dia masih hidup. Meskipun itu hanya jejak kesadaran ilahi, itu sangat menakutkan jika dipasangkan dengan senjata Kaisar tingkat tinggi. Awalnya, Kaisar Jin dan yang lainnya mengira Zuawan telah memperoleh pedang pelanggaran pantang berwarna merah tua secara kebetulan. Mereka berpikir bahwa mustahil baginya untuk memiliki kesadaran ilahi dari pemilik sebelumnya. Namun, mereka salah. Salah besar. Seorang Kaisar telah jatuh. Bukankah ini terlalu gila? Setelah Kaisar Feng terbunuh oleh pedang pelanggaran pantang menyembeli, sembilan bintang yang melambangkan Kaisar Feng jatuh dari langit dan menghantam hutan belantara yang berjarak ratusan mil dari kota Wespat. Dan jatuhnya sebuah bintang secara alami melambangkan jatuhnya seorang ahli Kaisar Realem. Banyak seniman bela diri di kota Lereng Barat yang masih menyadari hal ini. Oleh karena itu, ketika Kaisar Angin jatuh, kota Lereng Barat mulai mengalami kekacauan. Membunuh Kesadaran ilahi dari Biksu berjubah merah dilepaskan oleh Xiao Hei. Oleh karena itu, dia secara alami mematuhi perintah Xiao Hei. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang Kaisar Jin dan dua orang lainnya, berniat untuk melawan mereka bertiga sendirian. Apa yang harus kita lakukan, Kaisar Jin? Kesadaran ilahi ini tidak mudah untuk diatasi. Kaisar King dan Kaisar Lan berdiri di belakang Kaisar Jin dan berkata dengan suara rendah. Bertarung. Kita harus membunuh bajingan kecil Zwa Wen hari ini. Meskipun Biksu ini adalah Kaisar tingkat tinggi ketika dia masih hidup, dia hanyalah jejak kesadaran ilahi sekarang. Kami bertiga tidak perlu takut sama sekali. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Kaisar Jin mendengus dingin. Kaisar Lan mengangguk. Dia memiliki niat yang sama. Dia juga tidak ingin melepaskan Zwa Wen. Mata Kaisar King berkedip. Kaisar King jauh lebih tenang dibandingkan Kaisar Jin dan Kaisar Lan. Dia merasa Biksu berjubah merah itu tidak biasa dan sudah waspada. Membunuh. Supreme Jin meraung dengan marah dan memimpin untuk menyerang ke depan. Supreme Lan mengikuti di belakangnya sementara Supreme King diam-diam mundur dan tidak maju ke depan. Membunuh adalah satu-satunya cara untuk membuktikan Dao seseorang. Kalian semua akan menjadi batu loncatanku. Biksu berjubah darah bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia menebas dengan pedang pembasmi sumpahnya. Cahaya pedang sepanjang seribu kaki membentang melintasi kehampaan seperti pilar surgawi yang menembus langit dan bumi saat ditembakkan ke arah Supreme Jin dan Supreme Lan. Ekspresi Kaisar Jin dan Kaisar Lan berubah drastis. Mereka dengan cepat menggunakan gerakan terkuat mereka untuk memblokir cahaya pedang sepanjang seribu kaki. Boom-boom-boom. Delapan belas bintang di sekitar mereka berubah menjadi alam bima sakti, melindungi mereka dengan kuat di tengahnya. Untuk sesaat, mereka berhasil memblokir cahaya pedang berwarna merah darah yang menakutkan. Membunuh berarti melanggar sila Buddha. Melanggar sila Buddha adalah pencerahan. Penghancuran kehidupan. Biksu berjubah merah itu bergumam lagi. Dia dengan lembut mengangkat pedang di tangannya. Seketika, adegan berdarah muncul di kehampaan. Adegan berdarah ini adalah adegan pembantaian. Beberapa dari mereka adalah binatang buas, beberapa dari mereka adalah manusia, beberapa dari mereka adalah binatang jiwa. Berbagai bentuk pembantaian di dunia ditafsirkan sepenuhnya oleh pedang ini. Pedang pemecah sumpah pembunuh adalah untuk membunuh semua makhluk hidup dan menghancurkan semua rintangan. Bang 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 Wilayah Sungai Surgawi milik jin tertinggi dan Kaisar Lan hancur saat teknik pemusnahan dilepaskan. Kedua pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendengus sebelum mereka meledak menjadi dua awan kabut darah. Ayo pergi! 1064 Pengasingan Sangat kuat Zuawan ternganga saat dia melihat Supreme Jin dan Supreme Lan meledak menjadi kabut darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Supreme Jin dan Supreme Lan keduanya adalah Kaisar Bela Diri tingkat tiga. Dua Kaisar Bela Diri telah jatuh begitu saja. Ini adalah jurus Kaisar Bela Diri tingkat tinggi. Selain itu, jurus ini dilakukan dengan bantuan Indra Ilahi dari Biksu tersebut. Tentu saja, kekuatannya luar biasa. Jin tertinggi dan Lan tertinggi hanyalah Kaisar Bela Diri tingkat rendah. Wajar jika mereka melakukannya. Tidak cocok untuknya. Xiao Hei berdiri di bahu Zuawan, ekspresi kasihan di matanya saat dia berkata, Divine Sense hanya dapat digunakan sekali. Setelah ini, Divine Sense akan hilang. Sayang sekali. Zuowen mengangguk. Xiao Hei benar. Perasaan Ilahi seorang Kaisar hanya bisa dilepaskan satu kali. Setelah itu, ia akan menghilang. Itu mirip dengan perasaan Ilahi dari pemimpin sekte generasi pertama dari sekte pedang Xiao Yao. Ketika saatnya tiba, hal itu akan hilang. Kaisar Biru Langit itu sangat cepat dalam melarikan diri. Dia bahkan tidak mencoba mengejar ketinggalan. Dia hanya melarikan diri. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa kasihan. Sayang sekali. Dengan bakatmu, kamu akan mampu menyamai Kaisar Tertinggi King setelah tinggal di Akademi Ilahi untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, Anda dapat kembali ke Kekaisaran King Xuan dan membunuh Kaisar Tertinggi King dengan tangan Anda sendiri. Kata Xiao Hei. Aku beruntung kali ini. Jika bukan karena rasa ilahi dari biksu itu, aku tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Mata Zuowen menjadi gelap. Dia salah perhitungan kali ini. Xiao Hei mengangguk, kamu masih terlalu lemah. Kamu harus mengasingkan diri saat kembali. Kamu punya banyak barang bagus. Kamu seharusnya bisa menukarkannya dengan poin kontribusi yang cukup. Ketika saatnya tiba, kamu akan berkultivasi di pagoda budidaya untuk sementara waktu. Kekuatanmu akan meningkat secara perlahan. Bahkan jika hal seperti ini terjadi lagi, kamu tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti hari ini. Mendengar ini, sudut mulut Zuowen menunjukkan sedikit senyuman pahit. Xiao Hei benar, kekuatannya saat ini memang terlalu lemah. Dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk meningkatkan kultivasinya. Apalagi dia telah memperoleh banyak hal baik kali ini. Bagaimanapun, Zuowen telah memperoleh cincin spiritual tertinggi Jin, Lan tertinggi, dan tertinggi Feng. Ketika saatnya tiba, dia dapat menukarkannya dengan poin kontribusi yang cukup untuk dia kembangkan di pagoda budidaya. Namun, meskipun ada banyak hal baik dalam cincin spiritual ketiga Kaisar Beladiri, tidak ada senjata Kaisar Beladiri. Sepertinya tidak semua artis Beladiri di dunia Kaisar Beladiri bisa memiliki senjata Kaisar Beladiri. Ayo pergi. Ketika saya kembali kali ini, saya akan segera mengasingkan diri. Jika kultivasi saya tidak mencapai alam Empirean, saya tidak akan keluar. Zuowen bergumam dengan suara rendah saat kilatan tajam muncul di matanya. Zuowen tahu betul bahwa jika budidayanya bisa mencapai alam kemuliaan ilahi, kekuatan bertarungnya pasti akan sangat menakutkan. Paling tidak, ia akan jauh melampaui beberapa kemuliaan ilahi biasa di pelataran luar. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Zuowen mengambil langkah maju dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia meninggalkan Westphat City. Banyak seniman Beladiri di kota Westphat yang masih terkejut. Empat kaisar Beladiri telah bergabung untuk menyerang artis Beladiri yang misterius. Pada akhirnya, tiga di antaranya tewas dan satu melarikan diri. Hasil ini cukup membuat semua seniman Beladiri di kota Westphat tercengang. Siapa orang ini? Setelah keterkejutan itu, sedikit keraguan muncul di benak semua seniman Beladiri di kota Westphat. Siapakah pemuda misterius ini? Beberapa seniman Beladiri yang bermata tajam mengenali bahwa Zuowen adalah pemuda yang telah membunuh Master Sekte dari Sekte Xiaoyao. Meskipun banyak seniman Beladiri di kota Westphat telah menyaksikan pertempuran antara Master Sekte dari Sekte Xiaoyao dan Zuowen dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang tahu nama Zuowen. Pemuda ini muncul di Westphat City tanpa bisa dijelaskan. Setelah itu, dia membuat keributan dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Belakangan, legenda asli tentang Master Sekte dari Sekte Xiaoyao di kota jalur barat digantikan oleh pemuda misterius ini. Banyak seniman Beladiri di kota Westphat tidak lagi berbicara tentang Master Sekte dari Sekte Xiaoyao di waktu luang mereka, tetapi pemuda misterius yang telah membunuh Master Sekte dari Sekte Xiaoyao dan menyebabkan kematian Tiga Kaisar Beladiri. Rumor tentang pemuda misterius tersebut akhirnya menyebar di Westphat City. Pada akhirnya, semua orang menyebarkan rumor palsu dan mendewakan pemuda misterius itu. Tentu saja, ini semua terjadi di masa depan. Suara mendesing. Terdengar suara sesuatu yang menerobos udara. Zuowen telah kembali ke halaman luar kota utama. Mo Lingtian, Jianan dan dua orang lainnya sedang menunggu di pintu masuk akademi. Ketika mereka melihat Zuowen telah kembali, mereka berempat menjadi santai. Ketika Zuowen meminta mereka pergi lebih dulu, mereka merasa ada yang tidak beres. Mungkin ada bahaya tersembunyi di Westphat City. Oleh karena itu, mereka berempat mengkhawatirkan keselamatan Zuowen. Namun, sekarang Zuowen telah kembali dengan selamat. Mereka berempat merasa lega sepenuhnya. Saudara Zuowen, apakah kamu menemui masalah dalam perjalanan pulang? Mo Lingtian menyambutnya sambil tersenyum. Tidak ada masalah sama sekali. Zuowen tersenyum. Dia tidak berencana memberi tahu siapapun tentang apa yang terjadi dengan Supreme Jin dan tiga lainnya. Meskipun ia memiliki hubungan yang baik dengan Mo Lingtian dan tiga orang lainnya, segalanya akan menjadi sangat merepotkan jika mereka mengetahui bahwa pedang perintah Buddha berwarna merah darah yang dimiliki Zuowen mampu membunuh ahli tingkat kaisar. Jika berita ini menyebar, tak seorang pun tahu siapa yang akan mengingini pedang perintah Buddha berwarna merah darahnya. Oleh karena itu, Zuowen memilih untuk menghindari membicarakannya. Bagaimanapun juga, pedang perintah pembantaian adalah senjata kaisar tingkat tinggi. Jika berita tentang hal itu menyebar, itu hanya akan merugikannya. Mo Lingtian dan tiga orang lainnya mengangguk. Mereka tidak meragukan kata-kata Zuowen. Saudara Zuo, saya ingin meningkatkan kekuatan saya. Saya ingin menjadi ahli sejati. Jianan tiba-tiba-tiba di depan Zuowen dan berkata dengan tatapan serius di matanya. Jianan, maksudmu? Zuowen tertegun dan bertanya. Saya dan kakak saya sedang bersiap untuk berkultivasi secara tertutup. Kami hanya akan keluar dari kultivasi tertutup ketika tingkat kultivasi kami telah mencapai tingkat pemurnian. Oleh karena itu, kami mungkin tidak akan muncul dalam waktu yang lama. Jianan tiba-tiba berkata. Gata pun datang ke sisinya dengan tatapan penuh tekad di matanya. Setelah kejadian di sekte carefree, Jianan dan Gata sangat merasa bahwa mereka tidak cukup kuat. Kali ini, mereka bertekad untuk melakukan budidaya tertutup. Zuowen mengangguk. Jianan dan Gata sangat berbakat. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat daripada Zuowen. Bagaimanapun, mereka masih sangat muda. Jika mereka diberi waktu untuk menetap, tingkat budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Baiklah, ketika Anda keluar dari budidaya tertutup, ingatlah untuk menghubungi saya melalui komunikasi Jade Talisman. Dengan begitu, saya akan tahu bahwa Anda sudah selesai berkultivasi secara tertutup. Zuowen mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, Jianan mengangguk dengan berat. Oh, ini adalah pil pembuka saluran yang saya peroleh dari misi ini. Mereka cukup bermanfaat untuk mengatur meridian seseorang. Ada empat orang di sini. Kalian berempat bisa mengambilnya. Zuowen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan jentikan tangan kanannya, dia mengeluarkan sebuah kotak brokat dan mengeluarkan empat pil berwarna giok. Dia menyerahkannya kepada Molintian, Jianan dan dua lainnya. Pil pembuka saluran. Mata Jianan, Molintian dan dua lainnya berbinar. Mereka melihat pil berwarna giok di telapak tangan mereka dengan penuh semangat saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Kakak Zuo, terima kasih banyak. Kami tidak akan membuang waktu untuk berbasa-basi. Kami akan mengingat perasaan Anda terhadap kami di hati kami. Kami juga berencana melakukan budidaya tertutup kali ini. Kami akan pergi sekarang. Jianan mengangguk dengan berat pada Zuowen. Segera setelah itu, dia memimpin Gata dan Suan Singh menuju akademi. Saudaramu, bagaimana denganmu? Zuowen menoleh dan menatap Molintian sambil tersenyum. Saya berencana melakukan beberapa misi dan mendapatkan beberapa poin kontribusi. Setelah itu, saya akan memasuki menara budidaya untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu. Saya terlalu lemah. Dibandingkan dengan Anda, saya bukan siapa-siapa. Molintian berkata sambil tersenyum pahit. Awalnya, budidayanya jauh lebih tinggi daripada Zuowen. Namun, dia sekarang berada di tahap awal-tahap Golden Exalted, sementara Zuowen juga berada di tahap awal-tahap Golden Exalted. Yang terakhir ini telah melampaui dirinya dalam budidaya dalam waktu singkat. Hal ini membuatnya semakin merasa tertekan. Selain kekuatan tempur Zuowen yang menakutkan, Molintian hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Namun, di saat yang sama, hal itu juga menginspirasinya untuk menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, tekanan yang diberikan Zuowen kepadanya juga bisa digunakan sebagai motivasi. Zuowen mengangguk. Setelah kejadian di sekte tak terkekang, Molintian, Jianan dan yang lainnya menyadari bahwa mereka tidak cukup kuat. Zuowen juga sama. Apalagi setelah dikepung oleh Supreme Jin dan tiga lainnya, Zuowen tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya. Mari kita bekerja keras bersama. Saya juga berencana untuk berkultivasi secara tertutup untuk jangka waktu tertentu. Saya harap saya dapat menggunakan waktu ini untuk menerobos ke tahap surgawi yang mulia. Zuowen berkata sambil tersenyum tipis. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum berpisah. Bagaimanapun, setiap orang memiliki metode kultivasinya sendiri dan tidak mungkin menyatukannya. Oleh karena itu, mereka secara alami membudidayakannya secara terpisah. Setelah kembali ke akademi, Zuowen pergi ke titik misi tingkat kedua. Kali ini, dia tidak pergi ke sana untuk menerima misi. Sebaliknya, ia ingin menukarnya dengan poin kontribusi. Saat ini, ia memiliki cincin spiritual jin tertinggi, lan tertinggi, dan feng tertinggi. Ada banyak harta karun spiritual yang berharga, keterampilan armor, dan item lain-lain di dalamnya. Jika dia menukar barang-barang ini dengan poin kontribusi, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Itu sudah cukup bagi Zuowen untuk berkultivasi di pagoda budidaya untuk waktu yang lama. Ketika Zuowen membawa cincin spiritual dari tiga kaisar tertinggi ke Beisuan untuk menukarnya dengan poin kontribusi, Beisuan sangat terkejut. Ini karena semua barang yang dibawa Zuowen bernilai lebih dari satu juta poin kontribusi. Zuo Xiaoyou, Anda telah menjadi kaya. Anda sebenarnya berhasil mendapatkan begitu banyak item bagus. Mungkinkah Anda telah merampok ahli kaisar realem? Beisuan memandang Zuowen dengan aneh. Bagaimanapun, barang yang dibawa Zuowen melampaui ekspektasinya. Ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Golden Exalted. Itu sebabnya Beisuan mengatakan itu. Zuowen mengusap hidungnya dan tertawa canggung. Senior Beisuan, kamu terlalu banyak berpikir. Dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa merampok kaisar tertinggi? Barang-barang ini diperoleh secara kebetulan. Itu tidak layak disebutkan. Mendengar ini, Beisuan menarik wajahnya. Barang-barang ini bernilai lebih dari satu juta poin kontribusi. Namun, Zuowen mengatakan bahwa hal itu tidak layak untuk disebutkan. Dia ingin menamparkan Zuowen. Namun, kata-kata Zuowen jelas-jelas asal-asalan. Beisuan tahu bahwa Zuowen tidak ingin membicarakan asal-usul barang-barang tersebut. Oleh karena itu, Beisuan cukup pintar untuk tidak bertanya. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Ini adalah masalah pribadi dan tidak baik menanyakannya. Setelah memperoleh lebih dari satu juta poin kontribusi, Zuowen menukarnya dengan beberapa manual dan materi rahasia yang misterius. Kemudian, dia meninggalkan tingkat kedua di bawah tatapan aneh Beisuan. 1065 Tren Umum Pembantaian Arus orang di Menara Budidaya masih cukup menakutkan. Zuowen tiba di depan konter wanita Chong Sam sebelumnya. Yang terakhir juga mengenali Zuowen dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya yang indah. Pada saat yang sama, dia terus-menerus melirik ke arah Zuowen. Selama kurun waktu ini, perbuatan Zuowen bisa dianggap benar-benar menyebar di pengadilan luar. Sebagai siswa baru, ia merebut poin kontribusi dari siswa yang lebih tua. Kemudian, dia bahkan bertarung dengan jenius terkenal dari pavilion Kaisar, Liu Xiang, dan mengalahkan yang terakhir. Bisa dikatakan telah menimbulkan sensasi dalam kurun waktu tertentu. Bahkan Zuowen dikabarkan dipuji sebagai murid baru terkuat dalam sejarah pengadilan luar. Kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam peringkat penguasa surgawi pengadilan luar dalam waktu singkat. Dengan begitu banyak lingkaran cahaya di sekitar Zuowen, wanita Chong Sam itu secara alami sangat berhati-hati. Hatinya bahkan melonjak dengan sedikit keanehan di matanya yang indah. Nah, bagaimanapun, masa depan pemuda di depannya ini pasti tidak terbatas. Jika dia bisa mengandalkan kejeniusan yang luar biasa itu, akan ada banyak manfaat baginya. Muda, kita bertemu lagi. Suara wanita Chong Sam itu agak gugup. Tinjunya yang lembut terkepal erat saat sepasang mata indahnya menatap tajam ke arah Zuowen. Ya, kali ini, saya harus merepotkan senior lagi. Tolong bantu saya membuka kamar pribadi di lantai 10 Menara Budidaya selama setengah tahun. Saya perlu berkultivasi di sana untuk jangka waktu tertentu. Sudut mulut Zuowen sedikit terangkat saat dia berkata sambil tersenyum tipis. Melihat ekspresi santai Zuowen, jejak kesedihan melintas di mata indah wanita Chong Sam itu. Namun, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan sedikit terkejut. Junior, kamu berniat membuka kamar pribadi di lantai 10 selama setengah tahun. Itu membutuhkan 216 ribu poin kontribusi. Zuowen menganggup dan berkata, Ya, saya berniat untuk tinggal di lantai 10 selama setengah tahun. Melihat ekspresi wajah Zuowen, wanita Chong Sam itu tahu bahwa Zuowen serius. Tangannya yang seperti batu giok mengetuk meja dengan ringan dan sebuah layar muncul. Setelah membuka kamar pribadi di lantai 10 selama setengah tahun, dia mengeluarkan kunci giok dan menyerahkannya kepada Zuowen. Setelah menerima kunci giok, Zuowen membayar poin kontribusi yang sesuai. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada wanita Chong Sam, dia berjalan menuju lantai 10 Menara Budidaya. Melihat bagian belakang sosok yang menghilang di tangga, mata indah wanita Chong Sam itu agak suram. Jejak senyuman pahit muncul di sudut mulutnya. Dia sangat jelas tentang kesenjangan antara dia dan Zuowen. Dia takut dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengandalkan yang terakhir. Junior Zuowen semakin kuat dan kuat. Baru sebulan lebih sedikit, dan dia sudah bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Wanita Chong Sam itu bergumam dengan suara rendah, matanya yang indah dipenuhi rasa iri. Sesampainya di ruang tamu lantai 10, Zuowen melihat banyak sosok duduk di ruang tamu. Jelas sekali, mereka juga adalah kultifator yang datang untuk mengambil energi es dan api secara lepas. Zuowen bahkan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Wajah-wajah familiar ini adalah para penggarap yang telah duduk di sini ketika pertama kali memasuki lantai 10. Itu Zuowen. Tangisan pelan terdengar. Banyak orang yang dekat dengan Zuowen diam-diam menjauhkan diri darinya. Sebulan lalu, nasib ketiga Ling bersaudara dan Liu Xi yang tak terlupakan. Zuowen ini hanyalah seorang iblis. Siapapun yang memprovokasi dia akan sial. Merasakan ketakutan di mata para penggarap lain di ruangan itu, sudut mulut Zuowen sedikit melengkung. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia mengeluarkan kunci giyok dan berjalan menuju pintu batu kamar pribadi yang bersangkutan. Dia membuka pintu batu dan masuk. Setengah tahun. Zuowen perlu menggunakan setengah tahun ini untuk membuat terobosan besar dalam kekuatannya. Akan lebih baik jika dia bisa meningkatkannya ke alam penguasa surgawi. Energi di menara budidaya kaya. Berkultivasi di sini setidaknya sepuluh kali lebih cepat daripada dunia luar. Zuowen perlahan berjalan ke sajadah di tengah ruang pribadi dan duduk. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghirup energi kaya di sekitarnya ke dalam dadanya. Jejak kenikmatan melintas di matanya. Anak, apa rencana Anda untuk setengah tahun ke depan? Di dalam ruang budidaya, Xiaohi muncul di depan Zuowen tanpa keraguan. Dia menyilangkan kakinya dan bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Aku akan meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Selain itu, teknik yang saya miliki terlalu heterogen. Saya berencana untuk mengintegrasikan beberapa di antaranya. Zuowen berkata sambil tersenyum. Kamu benar, teknik Anda memang terlalu heterogen. Meskipun mereka cukup kuat, Anda tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Jika Anda bisa mengintegrasikan semua teknik ini, Anda pasti bisa melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat. Xiaohi mengangguk. Keluarkan si kecil dulu. Ruang budidaya ini mengandung energi es dan api. Energi es di dalamnya akan sangat membantu kekuatan si kecil. Zuowen melambaikan tangan kanannya dan kupu-kupu es jiwa yang mendalam segera muncul di depannya. Segera setelah itu, ia menggosokkan dirinya dengan erat ke dada Zuowen, matanya dipenuhi ketergantungan. Zuowen menepuk kepala anak kecil itu dan memberikan instruksi. Anak kecil itu dengan enggan terbang ke sisi ruang budidaya di mana energi esnya kaya. Ia mulai menyerap energi es yang kaya di ruang budidaya dan mulai berkembang dengan sendirinya. Jejak kepuasan muncul di mata Zuowen saat dia melihat kupu-kupu es jiwa yang mendalam diam-diam menyerap energi es. Budidaya kupu-kupu es jiwa yang mendalam saat ini berada di puncak alam Suansun. Seharusnya bisa segera membuat terobosan. Jika budidaya kupu-kupu es jiwa yang mendalam dapat mencapai tingkat penguasa emas, itu akan sangat membantu Zuowen saat ini. Namun, semua ini membutuhkan budidaya kupu-kupu es jiwa yang mendalam untuk membuat terobosan. Setelah menarik pandangannya, Zuowen menjentikan jarinya dan mengeluarkan pedang pembantai sumpah dari cincin rohnya. Matanya berkedip-kedip saat dia berkata, pedang pelanggar sumpah pembantaian ini mengandungki pembantaian yang sangat kuat. Pedang itu sedikit cocok dengan aura tombak darah asura milikku. Mungkin aku bisa menggabungkan keduanya. Dao pembantaian berbeda dan mengarah ke tujuan yang sama. Jika kamu bisa menggabungkan keduanya, dengan mengandalkan kekuatan senjata kaisar bermutu tinggi seperti pedang pemecah sumpah pembantaian, kamu akan bisa mengendalikan kekuatannya. Dunia, itu pasti akan jauh lebih kuat daripada tombak darah asura milikmu. Namun, kamu ahli dalam menggunakan tombak. Jika kamu beralih menggunakan pisau sekarang, kamu mungkin tidak akan terbiasa pada awalnya. Xiaohei mengangguk setuju. Semua senjata di dunia mengarah ke tujuan yang sama. Selama aku bisa mengendalikan kekuatan dunia, aku akan bisa beralih antara aura tombak dan pedang sesuka hati. Mata Zuowen bersinar terang saat dia berkata. Faktanya, Zuowen sudah lama menyadari bahwa metodenya terlalu heterogen. Jika dia bisa menggabungkannya, dia pasti memiliki kekuatan untuk bertransformasi. Namun, dia tidak punya banyak waktu sebelumnya. Sekarang setelah dia tenang, Zuowen dapat mempelajari hal-hal ini dengan benar. Dasar bocah, kamu cukup kreatif. Xiaohei membuka mulutnya tapi ternyata dia tidak punya kata-kata untuk membantah kata-kata Zuowen. Dia hanya bisa mengatakan ini karena malu. Ayo kita coba dulu. Bagaimanapun, ini hanya ideku. Berhasil atau tidaknya, kita baru tahu setelah kita mempraktikannya. Zuowen menggelengkan kepalanya dan duduk bersilah di atas sajadah. Saat dia mengarahkan energi es dan api di sekitarnya ke dalam tubuhnya untuk menyempurnakan meridiannya, dia diam-diam memahami asal pembantaian di dalam pedang pelanggaran pantang pembantaian. Pada saat yang sama, Zuowen juga mulai secara diam-diam mengedarkan aura tombak darah Asura ke dalam tubuhnya untuk menggabungkan keduanya. Waktu bagaikan kuda liar yang lepas kendali. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Zuowen sedang duduk bersilah di atas sajadah. Darah mengalir keluar dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat menakutkan dan ganas. Suara mendesing. Zuowen tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, benang merah darah samar-samar muncul di matanya. Benang berwarna merah darah ini membentang dari sudut matanya hingga ke ujung matanya, seperti celah berdarah. Kelihatannya sangat aneh. Pembantaian. Aura. Dengan nyanyian lembut, Zuowen tiba-tiba maju selangkah. Gelombang aura merah darah melonjak dan memenuhi seluruh ruang budidaya. Untuk sesaat, seolah-olah lautan darah yang mengerikan memenuhi seluruh ruang budidaya. Xiaohei menatap mata merah Zuowen dengan penuh minat dan terkekeh. Apakah ini jenis aura langit dan bumi lain yang telah kamu pahami dengan menggabungkan aura tombak darah Asura dan asal pembantaian? Suara mendesing. Zuowen sedikit mengangguk. Segera, slaughter aura yang menakutkan di sekelilingnya lenyap. Zuowen juga memulihkan ketenangannya dan berkata, Iya. Namun, aura pembantaian yang saya pahami masih belum sempurna. Saya masih perlu berlatih dengan benar. Terlebih lagi, slaughter aura ini sangat cocok dengan demonik slaughter dao. Saat saya menggunakan slaughter aura ini dalam kondisi iblis saya, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Dao pembantaian iblis itu berbeda, tapi mengarah ke tujuan yang sama. Kamu punya banyak teknik yang berhubungan dengan pembantaian. Kamu bisa menggabungkannya dan menggabungkannya menjadi teknik yang lebih kuat. Kekuatan aura pembantaianmu tidak buruk. Itu jauh lebih kuat dari Asura Blood Spear Aura. Xiao Hei mengangguk dan memuji. Setelah Anda benar-benar memahami asal pembantaian, Anda dapat mempelajari agama Buddha dan meningkatkan kekuatan agama Buddha hingga ekstrim. Pada saat itu, Anda akan dapat memahami kekuatan Buddha iblis. Saya khawatir pada saat itu waktu, kekuatanmu akan meningkat ratusan atau ribuan. Mendengar ini, Zhuawan terkekeh dan bercanda. Xiao Hei, kapan materialisasi jiwa naga Anda dapat menampilkan efek kuatnya? Xiao Hei terkejut dan langsung berkata, Jangan khawatir. Kekuatan Raja Naga ini tidak akan mengecewakanmu. Setelah Anda benar-benar maju ke alam Kaisar, perwujudan jiwa naga yang lengkap akan memiliki keterampilan naga yang kuat. Pada saat itu, Anda akan mengetahui kekuatan sebenarnya dari jiwa naga. Keterampilan naga. Mata Zhuawan menunjukkan sedikit kontemplasi. Dia agak menantikan apa yang disebut keterampilan naga. Bagaimanapun, tubuh Xiao Hei tidaklah sederhana. Jika dia bisa menampilkan kekuatan keterampilan naga, itu akan sangat menakutkan. Kamu bisa terus berkultivasi. Masih ada lima bulan tersisa di ruang budidaya. Masih ada beberapa pengetahuan tentang aray asal. Jika Anda ingin memasuki Menara Arcane, Anda harus menguasai pengetahuan misterius yang diperlukan. Jika tidak, tidak ada gunanya meskipun Anda memiliki kekuatan mental yang kuat. Xiao Hei memberi instruksi dan tidak berbicara lagi. Sebaliknya, dia diam-diam mendarat di Soul Ice Butterfly di sudut dan duduk di atasnya, menyerap energi es dan api di ruang budidaya. Lagi pula, ruang budidaya itu disegel dengan asal simbol suci api es yang lebih kuat. Selalu ada jejak aura asal simbol suci dalam energi es dan api. Aura asal semacam ini sangat membantu Xiao Hei. 1066. Seseorang dari halaman dalam. Kultivasi tidak mengenal waktu, dan setengah tahun berlalu dengan sangat cepat. Di dalam ruang budidaya, selain sesekali mengolah energi asalnya, Zhu Wen menghabiskan sisa waktunya memahami kekuatan pembantaian dan mempelajari formasi asal arcane. Setelah lebih dari setengah tahun, momentum pembantaian Zhu Wen menjadi semakin sempurna, dan kekuatannya juga luar biasa. Hanya dengan melepaskan momentum pembantaian, kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan Zhu Wen ketika dia berada di lapisan pertama Bedefilmen. Terlebih lagi, jika Zhu Wen menggunakan momentum pembantaian di negara Bedefilmen, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ini karena momentum pembantaian kompatibel dengan jalur pembantaian setan. Ketika keduanya digabungkan, kekuatannya secara alami akan menjadi semakin menakutkan. Sedangkan untuk aray asal, Zhu Wen telah sepenuhnya melampaui level putih kecil. Meskipun Zhu Wen telah mempelajari dasar-dasar aray asal di ratan Armor City, dia paling banyak hanya dapat menyempurnakan aray asal kelas 3. Jika Archanis lain tahu bahwa Zhu Wen hanya bisa menyempurnakan aray asal kelas 3 dengan kekuatan pikirannya di aray asal kelas 5 sempurna, mereka pasti akan mengejeknya. Dalam setengah tahun terakhir, pemahaman Zhu Wen tentang aray asal kelas 4 semakin mendalam. Bagaimanapun, kekuatan pikirannya telah mencapai aray asal kelas 5 sempurna. Banyak hal yang mudah dimengerti, tetapi masih sulit untuk menyempurnakan aray asal kelas 5 sekarang. Namun, Zhu Wen percaya bahwa jika dia diberi waktu 2 bulan lagi, dengan kekuatan pikirannya yang kuat, dia seharusnya dapat dengan sempurna memahami metode pemurnian aray asal kelas 5. Setengah tahun telah berlalu begitu cepat. Sayang sekali aku belum menembus level kemuliaan ilahi. Aku baru mencapai puncak tingkat kemuliaan emas, Gumam Zhu Wen pada dirinya sendiri sambil perlahan bangkit. Dia awalnya berpikir bahwa setelah berkultivasi di Menara Budidaya selama setengah tahun, dia seharusnya dapat dengan lancar menerobos ke alam guru surgawi. Namun, sepertinya dia masih sedikit kekurangan. Suara mendesing. Pada saat ini, kupu-kupu es jiwa gelap membuka matanya dan mendarat dengan patuh di samping Zhu Wen. Ia mengelilingi Zhu Wen dengan erat seperti anak kecil yang lincah. Xiao Hei, yang sedang berbaring malas di kupu-kupu es jiwa gelap, tertawa dan berkata, kamu telah memperoleh banyak hal dalam setengah tahun terakhir. Momentum pembantaian telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tulangmu. Kekuatanmu mungkin jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Jika kamu bertemu Liu siang lagi, kamu seharusnya bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Sudut mulut Zhu Wen sedikit melengkung. Ia berkata, masih banyak hal yang bisa dikembangkan dalam kekuatan pembantaian, seperti dao pembantaian iblis, kekuatan iblis darah, dan sebagainya. Semuanya dapat digabungkan menjadi kekuatan pembantaian dan menjadi bahkan lebih menakutkan. Ya, ada banyak ruang untuk perbaikan dalam momentum pembantaian Anda. Jika kamu mempelajarinya dengan benar, kekuatannya pasti akan meningkat secara perlahan. Namun, itu sudah cukup kuat. Dengan kultivasi Anda di puncak alam yang mulia emas, kekuatan tempur Anda sebanding dengan guru surgawi puncak. Jika kamu menggunakan pedang pemecah sumpah pembantaian, kekuatanmu akan meningkat banyak. Meskipun kamu mungkin bukan tandingan monster-master surgawi di pelataran luar, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Xiao Hei berkata dengan logis. Pedang pemecah sumpah pembantaian adalah senjata kaisar bermutu tinggi. Lebih baik tidak menggunakannya dengan santai. Itu akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Lebih cocok menggunakan harta karun spiritual tingkat kerajaan di masa depan. Zhu Wen bergumam pada dirinya sendiri. Kamu benar. Anda memiliki banyak poin kontribusi. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menggunakan poin tugas Anda untuk ditukar dengan harta karun spiritual. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda tidak menggunakan pedang pelanggar sumpah pembantaian, kekuatan teknik pedang pelanggar sumpah pembantaian tidak akan terlalu lemah. Xiao Hei setuju. Ayo tinggalkan Menara Budidaya dulu. Pada saat yang sama, saya berencana untuk berpartisipasi dalam tes arcana dan memasuki Menara Arcana. Saya harus bertemu dengan pemilik Menara Arcana, Mu Feng. Dengan itu, Zhu Wen membuka pintu batu dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Hmm, mengapa tidak ada seorang pun di ruang tamu? Setelah keluar dari kamar pribadi, Zhu Wen terkejut saat mengetahui bahwa ruang tamu di lantai 10, yang biasanya dipenuhi orang, kini kosong. Fenomena aneh ini langsung menarik perhatian Zhu Wen. Meskipun hatinya bingung, dia tidak terlalu memperhatikannya dan langsung berjalan turun dari lantai 10 Menara Budidaya. Saat ini, hanya ada sedikit orang di ruang tamu di lantai pertama Menara Budidaya. Selain staff di konter, hanya ada beberapa orang. Setelah berjalan ke konter tempat wanita Chong Sam itu berada, Zhu Wen mengembalikan kunci giok ke kamar pribadi kepadanya dan dengan santai bertanya, kakak senior. Mengapa hanya ada sedikit orang di Menara Budidaya saat ini? Biasanya tidak seperti ini. Setelah wanita Chong Sam menyimpan kunci gioknya, dia memandang Zhu Wen dengan heran. Segera setelah itu, dia teringat bahwa Zhu Wen baru saja keluar dari ruang budidaya. Matanya menunjukkan ekspresi lega saat dia dengan lembut berkata, Adik laki-laki, kamu mungkin tidak tahu, tapi sepertinya seseorang dari pelataran dalam datang hari ini. Oh, seseorang dari pelataran dalam datang. Pupil Zhu Wen sedikit menyusut saat riak muncul di hatinya. Dia terus bertanya, Kakak senior, tahukah kamu mengapa seseorang dari pelataran dalam datang? Wanita Chong Sam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, berita ini baru saja menyebar di akademi. Banyak siswa di akademi berkumpul di sana satu demi satu untuk melihat sekilas orang dari pelataran dalam. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, saat ini belum ada kabar. Namun, orang-orang dari pelataran dalam jarang datang ke pelataran luar. Karena mereka datang, pasti ada sesuatu yang penting. Sayangnya, saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak nyaman bagi saya untuk keluar sekarang. Adik laki-laki, jika Anda punya kesempatan, kamu bisa keluar dan bertanya-tanya. Zhu Wen menganggupkan kepalanya. Dia agak penasaran di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa seseorang dari pelataran dalam tiba-tiba datang ke pelataran luar. Pertama-tama mari kita pergi ke titik tugas untuk menukar harta jiwa tipe pedang. Dengan sedikit rasa ingin tahu di hatinya, Zhu Wen akhirnya memutuskan untuk pergi ke titik tugas untuk menukar harta jiwa tipe pedang. Setelah melewati beberapa koridor dan lorong, Zhu Wen dengan cepat sampai di titik tugas. Pada saat yang sama, titik tugas yang biasanya ramai juga sepi saat ini. Hanya ada beberapa orang di sana. Tampaknya daya tarik seseorang dari pelataran dalam sangat besar terhadap siswa pelataran luar. Tidak ada satu orang pun di titik tugas tingkat kedua. Di konter, Bei Su Wen sedang bersandar di kursi berlengan dengan mata sedikit menyipit. Dia tampak menikmati dirinya sendiri. Senior Bei Su Wen. Zhu Wen memanggil dengan lembut. Bei Su Wen, yang sedang berbaring di kursi berlengan, membuka matanya yang mengantuk. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Zhu Wen, senyuman hangat segera muncul di wajahnya. Apakah kamu tidak tahu hari ini hari apa? Mengapa anda datang ke titik tugas untuk mencari saya alih-alih keluar? Bei Su Wen berdiri dan berjalan ke konter. Dia memandang Zhu Wen dengan heran. Senior Bei Su Wen, apakah kamu berbicara tentang seseorang dari pelataran dalam? Zhu Wen bertanya. Jadi kamu tahu, apakah kamu tidak penasaran dengan orang-orang dari pelataran dalam? Bei Su Wen bercanda. Zhu Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah orang-orang dari pelataran dalam juga adalah kultifator? Mereka hanyalah kultifator yang lebih kuat dari kita. Apa yang menarik dari mereka? Namun, saya penasaran mengapa seseorang dari pelataran dalam tiba-tiba datang. Saya tidak tahu apa motifnya. Seharusnya tidak hanya untuk berjalan-jalan di luar pelataran, bukan? Bei Su Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja tidak. Pada titik ini, suara Bei Su Wen tiba-tiba menjadi pelan. Dia menjulurkan kepalanya dan berbisik kepada Zhu Wen, dikatakan bahwa cabang terkuat di pelataran dalam, puncak ibu kota langit, ingin merekrut murid terdaftar. Bagi murid pelataran luar, ini adalah masalah mencapai surga dalam waktu singkat. Terikat tunggal. Puncak ibu kota langit, murid terdaftar, Zhu Wen tertegun. Matanya dipenuhi keraguan. Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa. Bei Su Wen sedikit tertekan saat melihat reaksi Zhu Wen. Sejujurnya, ada total sembilan puncak di pelataran dalam. Pemilik setiap puncak adalah calon sage. Puncak terkuat di antara sembilan puncak adalah sky capital peak. Tidak peduli apakah itu kekuatannya atau kekuatan pemilik puncak, mereka lebih unggul dari delapan pemilik puncak lainnya. Ia memiliki pengaruh paling besar di pelataran dalam. Pada titik ini, Bei Su Wen berhenti berbicara dan menatap Zhu Wen. Seolah dia ingin melihat ekspresi berbeda di wajah Zhu Wen. Zhu Wen tercengang. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka pelataran dalam memiliki sembilan puncak. Selain itu, pemilik setiap puncak adalah calon sage. Calon sage adalah eksistensi kuat yang setengah langkah menuju alam suci. Kekuatan mereka jauh lebih mengerikan daripada kaisar langit ke sembilan. Seorang calon sage sudah cukup untuk menghancurkan serangan gabungan dari puluhan kaisar langit ke sembilan. Ini menunjukkan betapa mengerikannya seorang calon sage. Apakah ada orang suci di pelataran dalam? Zhu Wen tiba-tiba bertanya. Bei Su Wen menganggup dan berkata, pemilik sebenarnya dari pelataran dalam adalah dekan pelataran dalam. Dia adalah calon sage. Namun, lelaki tua itu sangat sulit dipahami. Di pelataran dalam, selain pemilik puncak dari sembilan puncak, tidak ada orang lain yang pernah melihat dekan pelataran dalam. Benar-benar ada orang suci. Zhu Wen bergumam pelan. Matanya dipenuhi cahaya yang tak terbatas. Apakah kamu tertarik dengan orang yang datang dari pelataran dalam sekarang? Bei Su Wen tiba-tiba tertawa. Zhu Wen merentangkan tangannya dan berkata dengan santai, saya memang tertarik. Kali ini, Sky Capital Peak sedang merekrut murid terdaftar. Akankah mereka membawa murid terdaftar kembali ke pelataran dalam? Karena dia telah menjadi murid terdaftar dari Sky Capital Peak, dia secara alami memenuhi syarat untuk memasuki pelataran dalam bersama orang-orang dari Sky Capital Peak. Namun, murid terdaftar adalah eksistensi terendah. Jika dia ingin menjadi murid resmi dari Sky Capital Peak pelataran dalam, budidayanya setidaknya harus mencapai alam kaisar langit pertama. Bei Su Wen tertawa. Dia bisa masuk ke pelataran dalam. Mata Zhu Wen berbinar dan dia sedikit bersemangat. Ini adalah kesempatan langka untuk memasuki pelataran dalam. Zhu Wen tidak mau melepaskannya. Namun, tidak mudah untuk terpilih sebagai murid terdaftar. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu tidak akan terpilih. Bei Su Wen tertawa lagi. Aku tahu, di dunia ini, setiap peluang membutuhkan kekuatan yang cukup untuk memperjuangkannya. Zhu Wen mengepalkan tangannya dan berkata dengan serius. Baguslah jika kamu memiliki kesadaran seperti itu. Dengan bakatmu, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan memasuki pelataran dalam. Namun, kamu juga dapat mencoba menjadi murid terdaftar. Bahkan jika kamu tidak lulus, tidak apa-apa. Lagipula, kamu masih muda. Kamu akan memiliki kesempatan lain di masa depan. Bei Su Wen tertawa. Segera setelah itu, dia menggoyangkan lengan bajunya dan sebuah batu giok terbang ke telapak tangan Zhu Wen. Zhu Wen mengungkapkan sedikit keraguan saat dia melihat potongan batu giok di telapak tangannya. Namun, pesan Bei Su Wen selanjutnya membuatnya merasa lega. 1067. 7 Pedang Pembunuh Melihat potongan batu giok di tangannya, Zhu Wen mengepalkan tangan kanannya. Matanya dipenuhi rasa terima kasih saat dia menangkupkan tangannya ke arah Bei Su Wen dan berkata, Terima kasih, Senior Bei Su Wen. Terima kasih kembali. Anda telah membantu bisnis saya setiap saat, dan harganya semakin tinggi setiap saat. Omong-omong, saya telah menerima banyak manfaat dari Anda. Informasi ini hanyalah masalah kecil bagi saya. Bei Su Wen melambaikan tangannya dan melanjutkan, kamu pasti berada di sini untuk menukar sesuatu, kan? Ceritakan padaku, dan aku akan membantumu memilih. Setelah menyimpan potongan batu giok itu, Zhu Wen menganggup dan berkata, Senior Bei Su Wen, aku membutuhkan harta karun spiritual tipe pedang. Yang terbaik adalah jika itu memiliki aura jahat yang kuat. Teknik pedang pembantaian sumpah dan momentum pembantaian Zhu Wen keduanya mengandung aura jahat. Oleh karena itu, jika dia ingin melepaskan kekuatannya, dia secara alami harus memilih harta karun spiritual tipe pedang dengan aura jahat yang kuat. Harta karun spiritual tipe pedang dengan aura jahat yang kuat. Biarkan saya melihatnya. Bei Su Wen menganggup dan mengetuk meja dengan tangan kanannya. Seketika, layar cahaya muncul. Tangan kanannya mengetuk layar cahaya berulang kali saat dia mencari harta karun spiritual yang sesuai dengan kebutuhan Zhu Wen. Aku memahaminya. Mata Bei Su Wen berbinar. Dengan tarikan tangan kanannya, layar cahaya persegi muncul di depan Zhu Wen. Di layar terang ada pisau panjang berwarna hitam pekat. Permukaan bilah panjang itu diukir dengan rune yang dalam dan rumit, dan aura misterius terpancar dari bilahnya. Pedang ini disebut tujuh pembunuhan. Ini adalah harta karun spiritual kaisar unggul. Pedang ini memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan dan telah membunuh banyak orang di masa lalu. Ini adalah senjata dengan aura jahat yang kuat. Namun, tujuh pembunuhan memiliki aura jahat yang kuat. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan dimangsa olehnya. Apakah kamu benar-benar ingin menukarnya dengan seven kills ini? Bei Su Wen bertanya dengan cemberut. Zhu Wen menganggup dan berkata, Saya akan menerimanya. Kalau begitu, ambillah. Namun, tujuh pembunuhan ini adalah harta karun spiritual kaisar yang relatif kuat. Makanya, harganya akan jauh lebih mahal. Sekitar 200 ribu poin kontribusi. Bei Su Wen melambaikan lengan bajunya dan sebilah pedang hitam panjang muncul di tangannya. Dia kemudian melemparkannya ke Zu Wen. Setelah menerima seven kills, Zu Wen segera merasakan aura jahat yang menakutkan keluar dari gagang seven kills dan memasuki tubuh Zu Wen. Kamu berani menjadi sombong hanya dengan sedikit permusuhan ini. Zu Wen berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, pembantaian ki yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Seolah-olah tumpukan mayat dan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakang punggung Zu Wen. Seolah neraka Asura telah muncul. Pembantaian ki yang menakutkan itu segera memaksa tujuh pedang pembunuh keluar dari tubuh Zu Wen. Weng! Seven kills blade meratap saat tubuhnya bergetar. Ia tidak lagi berani melepaskan sedikitpun permusuhan. Seolah-olah dia takut dengan ki pembantaian yang keluar dari tubuh Zu Wen. Bei Zuan memandang Zu Wen dengan heran. Ketika Zu Wen melepaskan slouter ki, jejak haus darah muncul di hatinya. Terlebih lagi, di luar dugaannya, Zu Wen bisa menaklukkan tujuh pedang pembunuh dengan begitu mudah. Zuo Xiaoyu memang tidak sederhana. Ki pembantaian di tubuhmu sama-sama terkandung di dalam langit dan bumi. Aku khawatir itu adalah ki pembantaian yang kuat. Tidak heran kamu membutuhkan harta karun spiritual yang penuh dengan permusuhan. Bei Zuan menganggup dan berpikir sendiri. Tidak perlu membicarakan bakat Zu Wen. Bei Zuan selalu melihatnya. Dalam hatinya, dia yakin Zu Wen akan menjadi luar biasa di masa depan. Satu-satunya kekurangannya sekarang adalah waktu. Senior Bei Zuan, aku permisi dulu. Zuan mengobrol sebentar dengan Bei Zuan. Setelah mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang orang-orang dari Akademi Dalam, dia mengucapkan selamat tinggal pada Bei Zuan dan meninggalkan lokasi misi. Setelah keluar dari lokasi misi, Zu Wen mulai merenungkan orang-orang dari Akademi Dalam saat dia berjalan di sepanjang jalan yang sepi dan berkelok-kelok. Sky Capital Peak Akademi Dalam pasti tidak akan merekrut banyak murid terdaftar. Di sisi lain, ada banyak orang jenius di Akademi Luar. Selain itu, Zu Wen baru bergabung dengan Akademi Luar untuk waktu yang singkat. Dia pasti akan dirugikan dalam kompetisi ini. Setelah merenung sejenak, Zu Wen mengeluarkan strip giyok yang diberikan Bei Zuan padanya. Strip giyok itu mencatat semua informasi tentang 32 orang di papan peringkat penguasa Surgawi Akademi Luar. Zu Wen berencana mempelajarinya dengan cermat. Bagaimanapun, dia saat ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda, Anda dapat memenangkan 100 pertempuran. Pikiran Zu Wen seperti jarum saat memasuki gulungan batu giyok. Zu Wen diam-diam melihat isinya. Setelah sekitar 10 napas waktu, pikiran Zu Wen terpisah dari gulungan batu giyok. Dia secara kasar telah melihat-lihat isi gulungan batu giyok, tetapi matanya menunjukkan sedikit keseriusan. Itu karena para jenius di papan peringkat penguasa Surgawi tidaklah sederhana. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di papan peringkat penguasa Surgawi tingkat menengah. Selain itu, para jenius yang mampu memasuki papan peringkat penguasa Surgawi semuanya adalah para jenius yang kekuatannya jauh melebihi tingkat kultifasi mereka. Bahkan jika mereka berada di papan peringkat penguasa Surgawi tingkat menengah, kekuatan tempur mereka sebanding dengan penguasa Surgawi akhir atau bahkan penguasa Surgawi puncak. Di papan peringkat penguasa Surgawi, Zu Wen juga melihat pemimpin pavilion ketiga dari pavilion kaisar, Liu Qing. Liu Qing berada di peringkat ke-30, dan kekuatannya juga berada di papan peringkat penguasa Surgawi tingkat menengah. Dia sangat kuat. Selain itu, Zu Wen juga melihat banyak wajah familiar di papan peringkat. Di antaranya ada Cheng Dong yang menduduki peringkat 27, Hu Jia yang menduduki peringkat 28, dan Qi Ji yang menduduki peringkat 25. Ketiga orang ini bertanggung jawab atas perekrutan murid baru Akademi Luar. Zu Wen mengingatnya dengan sangat jelas. Fokus Zu Wen adalah pada lima besar papan peringkat penguasa Surgawi. Lima jenius teratas pada dasarnya berada di papan peringkat Big Heavenly Sovereign, dan mereka semua memiliki kartu truf mereka sendiri yang kuat. Orang yang menduduki peringkat ke-5 adalah pemimpin pavilion ke-2 dari pavilion Kaisar, DC. Dia adalah adik dari master pavilion agung pavilion Kaisar, Diba. Kedua bersaudara ini sendirian mendukung pavilion Kaisar, yang memiliki reputasi baik. Reputasi mereka di Akademi Luar juga tidak lemah. Peringkat ke-4 adalah salah satu dari empat kekuatan besar Akademi Luar, master pavilion dari pavilion Suara Jernih, King Yin. Peringkat ke-3 adalah master pavilion dari pavilion Tintawangi, Moyan Wushang. Moyan Wushang. Jadi dia adalah master pavilion agung dari pavilion Tintawangi. Melihat catatan Moyan Wushang di Slip Giok, mata Zu Wen menunjukkan sedikit pemahaman. Saat menghadapi Liu Xiang, Cheng Dong sudah muncul berkali-kali. Di antara mereka, master pavilion agung di belakang pavilion Tintawangi telah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Saat itu, Zu Wen sudah bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan master pavilion dari pavilion Tintawangi, jadi mengapa dia begitu banyak membantunya. Ternyata master pavilion dari pavilion Tintawangi adalah kenalan lama Zu Wen, Moyan Wushang. Namun, Zu Wen sudah lama berada di Akademi Luar, tetapi Moyan Wushang tidak pernah datang menemuinya sekalipun. Zu Wen menduga Moyan Wushang mungkin tidak bisa menghadapinya. Lagi pula, selama pertempuran dengan Kaisar King, dia dibawa pergi oleh mangsi di tengah jalan, hanya menyisakan Zu Wen, Luhantian, dan Penatua Si Yuan yang harus berjuang sendiri. Mungkin dia juga takut Zu Wen akan menaruh dendam padanya, yang akan membuat suasana menjadi canggung saat mereka bertemu. Tentu saja, Zu Wen tidak mengira bahwa dia adalah orang yang berpikiran sempit. Apalagi Moyan Wushang tidak pergi dengan sukarela. Dia dibawa pergi secara paksa oleh mangsi. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Moyan Wushang. Memikirkan Moyan Wushang, Zu Wen menggelengkan kepalanya dan tidak memaksa. Dia tahu bahwa ketika saatnya tiba, dia pasti akan bertemu Moyan Wushang lagi. Dia tidak terburu-buru. Adapun peringkat kedua dalam daftar penguasa surgawi adalah pemimpin pavilion agung dari pavilion Kaisar, Diba. Tingkat budidayanya juga berada di puncak alam penguasa surgawi. Dikatakan bahwa Diba memiliki kekayaan yang besar. Dia pernah melarikan diri dari kejaran prajurit realem Kaisar tingkat pertama. Dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan. Adapun peringkat pertama dalam daftar penguasa surgawi adalah ketua pavilion Hao Yue, C.E. Yue. Dia adalah eksistensi dengan setengah kaki di alam Kaisar. Kekuatan tempurnya sudah memiliki kekuatan Kaisar Realem. Dia pernah membunuh prajurit realem Kaisar tingkat pertama dan melawan prajurit realem Kaisar tingkat kedua. C.E. Yue ini sangat menakutkan. Dia benar-benar membunuh prajurit realem Kaisar tingkat pertama. Ketika Zhuawan melihat informasi C.E. Yue, Zhuawan sangat terkejut. Meskipun dia telah membunuh Kaisar Agung sebelumnya, termasuk jin tertinggi yang merupakan Kaisar Agung tingkat ketiga, dia tidak melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan pedang pembasmi sumpah dan pemikiran ilahi biksu berjubah darah untuk mencapai level itu. Apalagi dia hanya bisa menggunakannya sekali. Dengan kekuatan tempur Zhuawan saat ini, paling banyak, dia bisa membunuh ahli puncak penguasa surgawi. Jika dia melawan ahli realem Kaisar tingkat pertama, dia takut dia tidak akan mampu menahannya. Jarak antara dia dan C.E. Yue tidaklah kecil. Pengadilan luar memang penuh dengan bakat terpendam. Ada begitu banyak orang jenius yang mengerikan. Mata Zhuawan dipenuhi dengan ekspresi muram saat dia menyimpan strip giyok itu. Lima jenius teratas di peringkat penguasa surgawi semuanya memiliki kekuatan bertarung yang dapat mengancamnya. Selain itu, sepuluh jenius teratas dalam peringkat penguasa surgawi sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, kebanggaan di hati Zhuowen berangsur-angsur hilang. Saat dia melewati sebuah alun-alun, perhatian Zhuowen tiba-tiba tertarik oleh keributan. Dia menoleh dan melihat bahwa bagian tengah alun-alun sudah dipenuhi orang. Itu adalah lautan manusia dan terlihat sangat menakutkan. Meski kerumunannya menakutkan, orang-orang ini secara sadar membuat jalan di tengah seolah-olah sedang memberi jalan bagi orang lain. Saudara-saudara senior dan saudari-saudari dari puncak ibu kota langit istana dalam sangat kuat. Mereka semua adalah kultifator alam kaisar. Beberapa dari mereka berusia tidak lebih dari 30 tahun. Mereka masih sangat muda untuk mencapai alam kaisar. Bakat mereka adalah menakutkan. Eksistensi macam apa pengadilan dalam itu? Untuk menjadi murid pengadilan negeri, seseorang setidaknya harus mencapai alam kaisar tingkat pertama. Para murid yang berasal dari pengadilan negeri secara alami kuat dan berbakat. Telinga Zhuowen bergerak-gerak dan dia mendengar diskusi beberapa siswa tidak jauh dari situ. Dia tahu bahwa alasan keributan di alun-alun adalah karena apa yang disebut sebagai murid pengadilan negeri. Mari lihat. Sambil berpikir, Zhuowen mengangkat kakinya dan berjalan menuju tengah alun-alun. Segera, dia sampai di sudut kerumunan yang tidak mencolok dan pandangannya tertuju pada jalan setapak di tengah kerumunan. Ada tujuh sosok yang berjalan perlahan di jalan setapak. Yang di depan adalah seorang tetua berjubah abu-abu dengan aura yang kuat. Auranya sangat luas dan tidak kalah dengan dekan pengadilan luar. Jelas sekali, tetua berjubah abu-abu itu juga merupakan ahli realem kaisar tingkat menengah. Enam orang yang mengikuti di belakang tetua berjubah abu-abu itu adalah empat pria dan dua wanita. Dagu mereka berenam sedikit terangkat dan mata mereka dipenuhi rasa bangga. Mereka berenam menikmati tatapan hormat dan iri yang diarahkan pada mereka dari lingkungan sekitar. Dibandingkan dengan pengadilan dalam, orang-orang yang disebut jenius di pengadilan luar bahkan tidak layak disebutkan di mata mereka. Yang terlemah di antara mereka berenam adalah ahli alam kaisar tingkat pertama. Jenis budidaya ini cukup untuk menghancurkan semua jenius di pengadilan luar. Tampaknya pengadilan dalam benar-benar luar biasa. Pengadilan ini dapat membina ahli muda kaisar realem. Tidak heran begitu banyak murid pengadilan luar yang ingin masuk ke pengadilan dalam. 1068 Menara Misterius Sekelompok tujuh orang perlahan berjalan melalui jalan setapak yang dipisahkan oleh kerumunan. Di ujung alun-alun, eselon atas Akademi Luar, dipimpin oleh Kepala Sekolah Akademi Luar, sudah berdiri di sana, bersiap menyambut ketujuh orang ini. Setelah ketujuh orang itu tiba di depan Kepala Sekolah Akademi Luar, mereka bertukar salam. Kemudian, mereka perlahan-lahan menghilang di ujung alun-alun di bawah tatapan iri banyak orang. Jelas sekali, Kepala Sekolah Akademi Luar dan orang-orang dari Akademi Dalam bermaksud mendiskusikan beberapa hal penting. Saya sudah lama mendengar bahwa Akademi Dalam akan datang ke Akademi Luar untuk memilih beberapa jenius untuk bergabung dengan Akademi Dalam sebagai murid dalam nama. Awalnya, saya mengira ini hanya rumor. Tidak disangka hal itu benar adanya. Meskipun Akademi Dalam hanya merekrut murid-murid dengan status terendah di Akademi Dalam, bisa masuk ke Akademi Dalam untuk berlatih adalah sesuatu yang dirindukan banyak murid Akademi Luar. Untuk itu benar, dikatakan bahwa Akademi Dalam memiliki spesialisasi ahli di tingkat tinggi sebagai dosen. Dia dapat membantu Anda memecahkan masalah kultifasi Anda dan menyelamatkan kami dari banyak masalah. Oleh karena itu, hampir 70 persen murid dalam nama yang memasuki Akademi Dalam akan berhasil maju ke D-Power dan menjadi murid resmi Akademi Dalam. Diskusi terus-menerus terdengar dari sekitar. Suara mereka dipenuhi rasa iri dan kerinduan. Para murid yang bergabung dengan Akademi Luar telah mendengar tentang Akademi Dalam yang terkenal dan sudah lama mendambakannya. Zua Wen, yang berdiri di tengah kerumunan, sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya Bei Suan benar. Ketujuh orang dari Akademi Dalam ini mungkin benar-benar ada di sini untuk merekrut murid-murid dalam nama. Namun, dia tidak tahu kapan orang-orang dari Akademi Dalam ini akan mengumumkan perekrutan murid dalam nama. Lagi pula, dari diskusi orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa perekrutan murid dalam nama tidaklah sesederhana itu. Masuk Akademi Dalam terlebih dahulu. Mata Zua Wen menunjukkan sedikit harapan saat dia mengepalkan kedua tangannya. Ini karena ada orang lain yang menunggunya di sana. Sosok cantik itu, yang sudah lama tidak bisa dia lepaskan, terus melekat di benaknya. Oleh karena itu, Zua Wen harus mendapatkan kesempatan ini. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus mendapatkan batu seribu lapis sebelum memasuki Akademi Dalam. Setelah itu, dia harus menggunakan batu seribu berlapis untuk menggabungkan sembilan jenis api bumi menjadi api surgawi. Hanya dengan begitu dia bisa mengusirki dingin di tubuh Mu Cheng Sui setelah bertemu dengannya. Selanjutnya, aku perlu mencari kesempatan untuk memasuki Menara Arcana. Begitu aku bisa bertemu Mu Feng, segalanya akan menjadi lebih mudah. Zua Wen mengangkat kepalanya sedikit saat dia berbicara. Matanya yang dalam tertuju pada Menara Arcana di dekatnya, yang ditutupi oleh Rune yang tak terhitung jumlahnya, saat jejak tekat mengalir keluar dari matanya. Ayo pergi ke Menara Arcana dan bertanya tentang cara bergabung dengan Menara Arcana. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan menuju Menara Arcana. Dia sudah berada di halaman luar selama dua bulan, tapi dia masih belum memasuki Menara Arcana. Struktur Menara Misterius itu mirip dengan Menara Budidaya. Ada juga alun-alun yang agak besar di depan menara, namun alun-alun ini jauh lebih sepi dibandingkan alun-alun di depan Menara Budidaya. Terlebih lagi, sebagian besar orang yang berjalan di sekitar alun-alun adalah para arcanis yang mengenakan jubah panjang. Kedatangan Zua Wen membuat beberapa arcanis terkejut, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Meskipun tempat ini berada dalam batas Menara Arcana, Menara Arcana pada awalnya adalah bagian dari halaman luar. Di permukaan, mereka tidak melarang siswa lain untuk masuk. Zua Wen melihat beberapa arcanis mendirikan kios di alun-alun besar. Kios-kios tersebut menjual kristal yuan, arah yuan tingkat rendah, serta beberapa bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan arah yuan. Bahkan ada beberapa teknik roh rahasia. Ada beragam item yang mempesona, dan variasinya sangat banyak. Zua Wen dengan santai mengalihkan pandangannya ke kios-kios ini, jelas kurang tertarik. Ini karena arah yuan yang ada di kios-kios tersebut tidak memiliki level yang sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah arah yuan kelas 3, dan kadang-kadang ada arah yuan kelas 4. Sedangkan untuk arah yuan kelas 5, tidak ada satu pun. Arai pedang tanpa batas besar yang dimiliki Zua Wen adalah arah yuan kelas 5, jadi dia tentu saja tidak tertarik pada arah yuan apapun di bawah kelas 5. Namun, dia juga tahu bahwa arah yuan kelas 5 biasanya merupakan harta yang menyelamatkan nyawa para arcanis. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan memajangnya untuk dijual. Namun, Zua Wen melihat beberapa material yuan arai yang layak di beberapa kios. Eh, bunga perak es. Zua Wen menjerit pelan karena terkejut dan segera berhenti di depan sebuah kios. Pemilik warung ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun. Dia mengenakan jubah kuning panjang, dan ada tiga garis vertikal di bagian dada jubahnya, menandakan bahwa dia adalah seorang arcanis kelas 3. Kak, apakah kamu tertarik membeli bunga ic silver ini? Mata pemuda berjubah kuning itu berbinar ketika dia melihat Zua Wen berhenti di depan kiosnya, dan dia langsung tersenyum gembira. Namun, yang membuatnya bingung adalah Zua Wen mengenakan seragam halaman luar dan bukan pakaian seorang arcanis. Jadi kenapa orang ini datang ke Alun-Alun Menara Arcana? Berapa harga bunga ic silver ini? Zua Wen mengangguk. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah mempelajari yuan arai. Dari pemahaman awalnya yang dangkal hingga sekarang, dia telah menjadi cukup mahir. Awalnya, dia hanya bisa menyempurnakan arai yuan kelas 3, tapi sekarang, dia benar-benar akrab dengan arai yuan kelas 4. Dia bahkan hampir tidak bisa menyempurnakan arai yuan kelas 5. Terakhir kali, Zua Wen mencoba menyempurnakan arai yuan kelas 5, arai mendalam es, dan telah gagal berkali-kali. Namun, dia juga belajar banyak dari pengalamannya. Kemudian, dia menemukan bahwa arai yuan tidak memiliki tanaman seperti bunga ic silver, yang sangat dingin dan yin. Namun, dia masih berada di ruang budidaya saat itu, jadi dia tidak menukarnya dengan poin tugas. Ketika dia keluar, dia pada dasarnya sudah melupakan masalah ini. Sekarang setelah dia tiba di Alun-Alun Menara Arcana dan tiba-tiba melihat bunga ic silver, dia ingat bahwa dia telah gagal menyempurnakan arai mendalam es, itulah sebabnya dia bereaksi begitu kuat dan berhenti. Melihat Zua Wen berniat membelinya, mata pemuda berjubah kuning itu berbinar dan dia berkata dengan cukup antusias, bunga ic silver ini tumbuh di puncak gunung Longhan di ujung utara Pulau Ro'unggul. Ini adalah bunga yang sangat indah. Ramuan obat langka. Pemuda berjubah kuning itu sangat antusias dalam pidatonya. Dia sangat memuji bunga es perak. Seolah-olah bunga ini adalah sesuatu yang hanya ada di surga dan hanya dapat ditemukan di dunia fana. Namun, Zua Wen diam-diam menyaksikan pidato sombong pemuda berjubah kuning itu. Akhirnya, pemuda berjubah kuning itu tidak bisa melanjutkan pidatonya. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan memberikan harga sembarangan. Seribu poin kontribusi, harga ini dianggap tidak mahal bukan? Akhirnya pemuda berjubah kuning itu bertanya ragu-ragu. Memang tidak mahal. Aku ingin 10 bunga ic silver ada di kiosmu. Zua Wen mengangguk. Dengan pukulan tangan kanannya, dia memasukkan 10 bunga ic silver di kios pemuda berjubah kuning itu ke dalam cincin rohnya. Kemudian, dia memasukkan 10 ribu poin kontribusi ke dalam konter kontribusi pemuda berjubah kuning itu. Kamu sebenarnya menginginkan semuanya. Pemuda berjubah kuning itu tertegun pada awalnya. Kemudian, dia melihat 10 ribu poin kontribusi yang tiba-tiba muncul di meja di pergelangan tangannya. Ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Bisnis kiosnya tidak terlalu bagus. Dia akan sangat puas jika dia dapat memperoleh 5 atau 600 poin kontribusi sehari. Tetapi sekarang, karena Zua Wen, dia tiba-tiba mendapatkan 10 ribu poin kontribusi. Bahkan setelah dikurangi biayanya, dia masih mendapat sekitar setengah keuntungan. Pemuda berjubah kuning itu tentu saja sangat gembira. Tidak peduli bagaimana dia memandang Zua Wen, dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Setelah membeli bunga ic silver, Zua Wen tidak pergi. Sebaliknya, dia berkata kepada pemuda berjubah kuning dengan suara rendah, Saudaraku, nama saya Zua Wen. Saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa berhasil bergabung dengan Menara Arcana? Karena Zua Wen, penghasilannya meningkat pesat hari ini. Pemuda berjubah kuning itu tentu saja tidak menyembunyikan apapun dari Zua Wen. Jadi itu adik Zuo. Kamu bisa memanggilku Huang Ken. Dari kelihatannya, adik Zuo belum menjadi seorang arcanis di Menara Arcana kita. Karena Anda berencana bergabung dengan Menara Arcana kami, maka Anda juga harus memiliki bakat energi spiritual, bukan? Huang Ken tersenyum agak hangat. Zua Wen menganggup dan tersenyum, saya memang mempunyai bakat dalam energi spiritual. Itu sebabnya saya datang ke Menara Arcana untuk menanyakannya. Saya harap Anda dapat mencerahkan saya. Huang Ken terkekeh dan kemudian berkata dengan suara rendah, Menara Arcana memiliki tujuh lantai. Setiap lantai mewakili arcanis kelas satu. Lantai pertama adalah tempat arcanis kelas satu aktif, lantai kedua untuk arcanis kelas dua, dan lantai ketujuh adalah tempat arcanis kelas satu aktif, lantai kedua untuk arcanis kelas dua, dan lantai tujuh lantai adalah tempat tinggal Master Menara Arcana, Master Mu Feng. Dikatakan bahwa banyak kreasi Master Mu Feng dipajang di sana, dan bahkan ada susunan asal kelas tujuh di antara mereka. Adapun jika kamu ingin bergabung dengan Menara Arcana, sebenarnya cukup sederhana. Kamu hanya perlu masuk ke lantai pertama dan menjalani tes energi spiritual yang sesuai dan pembuatan susunan asal. Selama penguji menganggap kamu lulus, maka kamu bisa berhasil menjadi anggota Menara Arcana. Mendengar ini, Zua Wen mengerti maksud Huang Ken. Tampaknya bergabung dengan Menara Arcana tidak sesulit yang dia bayangkan. Selama dia lulus ujian, dia bisa menjadi anggota Menara Arcana. Juga, jubah para arcanis di Menara Arcana dibagi menjadi beberapa tingkatan. Dari rendah ke tinggi, warnanya merah, orannya, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Karena saya seorang arcanis kelas 3, saya aku mengenakan jubah kuning. Di seluruh Menara Arcana, satu-satunya orang yang bisa mengenakan jubah ungu adalah Master Mu Feng. Mata Huang Ken dipenuhi kekaguman ketika dia berbicara tentang Mu Feng. Bagaimanapun, Mu Feng adalah orang hebat yang mendirikan Menara Arcana. Apalagi dia adalah tokoh penting di seluruh halaman luar. Bahkan kepala sekolah di halaman luar memperlakukan Mu Feng dengan hormat. Sudah jelas betapa tingginya status Mu Feng di halaman luar. Saudara Zuo, saya melihat ini adalah pertama kalinya Anda berada di Menara Arcana. Izinkan saya mengajak Anda berkeliling Menara Arcana dan membawa Anda ke ujian. Jika lolos, maka Anda berhasil bergabung dengan Arcana Tower. Pada saat itu, kita akan menjadi murid sekte yang sama. Huang Ken bertindak seolah-olah dia sangat familiar dengan tempat itu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyimpan semua barang di kios ke dalam cincin rohnya. Kemudian, dia memimpin Zuo Wen menuju Menara Arcana. Zuo Wen terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam-diam mengikuti di belakang Huang Ken. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berada di Menara Arcana. Dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk mengajaknya berkeliling Menara Arcana. Setelah memasuki Menara Arcana, Zuo Wen menemukan bahwa ruang di dalam Menara Arcana sebenarnya jauh lebih besar daripada Menara Budidaya. Namun dari luar, Menara Arcana dan Menara Budidaya sebenarnya berukuran sama. Mengapa ruangan di dalamnya begitu besar? 1069. Tes Menara Arcana. Jadi begitu. Mata Zuo Wen sedikit berkedip, tapi hatinya agak tergerak. Mu Feng ini memang seorang Master Arcana Surgawi. Jumlah formasi Yuan yang bisa diatur sangat banyak. Tidak hanya formasi Yuan pengumpulan Yuan Qi di kota utama yang didirikan olehnya, dia bahkan mengetahui formasi Yuan ekspansi luar angkasa di Menara Arcana. Dia benar-benar berpengetahuan. Ada konter berbentuk cincin di tengah tingkat pertama Menara Arcana. Seorang pemuda berjubah merah dengan malas tergeletak di meja kasir. Matanya terkulai, seolah dia akan tertidur kapan saja. Huang Ken memimpin Zuo Wen ke depan pemuda berjubah merah ini dan dengan lembut mengetuk meja kaca di bawah. Pemuda berjubah merah yang awalnya mengantuk itu segera terbangun oleh ketukan ini. Matanya menunjukkan ekspresi marah. Saat dia hendak mengutuk dengan keras, dia melihat jubah kuning di tubuh Huang Ken. Kata-kata vulgar yang awalnya ingin dia keluarkan dengan paksa ditelan kembali ke tenggorokannya. Jubah merah berarti pemuda ini adalah Arcana Master kelas 1, sedangkan Huang Ken adalah Arcana Master kelas 3. Dia tidak berani meneriaki keberadaan seperti itu. Jadi itu kakak senior Huang Ken. Bolehkah saya tahu mengapa kakak senior Huang Ken datang kali ini? Pemuda berjubah merah itu tersenyum lebar ketika dia berbicara. Senyuman hangat di wajah Huang Ken telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi bermartabat. Dia adalah Arcana Master kelas 3, jadi dia secara alami harus menunjukkan sikap yang pantas di depan pemuda berjubah merah ini. Zuawan melihat perubahan Huang Ken dengan agak aneh. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan hanya mengamati dengan tenang. Huang Ken mungkin akan memberitahunya tentang ujian itu. Ini temanku. Dia ingin bergabung dengan Menara Arcana kita, jadi aku membawanya ke sini untuk mengujinya. Huang Ken berdehem dan berkata, Jadi itu teman kakak senior Huang Ken. Mudah saja, saya juga punya jubah merah di sini. Teman ini bisa langsung memakainya dan menjadi anggota Arcana Tower kami. Wajah pemuda berjubah merah menjadi lebih tersanjung saat dia mengeluarkan jubah merah lain dari cincin rohnya. Tidak perlu mengujinya. Zuawan terkejut, tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tidak perlu, tidak perlu. Karena dia adalah teman kakak senior Huang Ken, aku harus menjaganya. Pemuda berjubah merah itu buru-buru berkata sambil tersenyum. Huang Ken terbatuk-batuk dan berkata dengan lembut kepada Zuawan, Saudara Zuo. Karena ini adalah kebaikan kakak muda, terimalah. Bagaimanapun, tes tersebut memiliki tingkat kegagalan tertentu. Mendengar hal tersebut, Zuawan akhirnya memahami maksud dari Huang Ken dan pemuda berjubah merah tersebut. Ternyata mereka berdua merasa bakat spiritual Zuawan tidak terlalu tinggi dan mengira dia akan gagal dalam ujian dasar, jadi mereka berencana untuk membiarkannya masuk melalui pintu belakang. Sehubungan dengan tindakan Huang Ken dan pemuda berjubah merah, Zuawan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis di dalam hatinya. Namun, karena tidak diperlukannya tes, Zuawan telah menyelamatkan dirinya dari beberapa masalah. Dia menganggukkan kepalanya dan menerima jubah merah. Melihat Zuawan melepas jubah merahnya, Huang Ken memperlihatkan senyuman cemerlang di wajahnya. Dia tersenyum pada Zuawan dan berkata, Saudara Zuo, berlatihlah dengan baik di level pertama di masa depan. Setelah energi spiritual Anda meningkat, Anda dapat mencoba memasuki level kedua. Zuawan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan serius, Saudara Huang, Maksud Anda, jika saya ingin memasuki level yang lebih tinggi di menara arcana, saya hanya dapat mengikuti tes satu demi satu. Huang Ken berkata tanpa ragu, Tentu saja. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Master Mu Feng. Ia berharap para arcana-master arcana tower kita bisa membumi dan berlatih selangkah demi selangkah. Kita tidak boleh serakah. Jadi begitu, Zuawan bergumam pelan. Segera setelah itu, dia melanjutkan, Kalau begitu mari kita lanjutkan ke tingkat kedua. Setelah menjelaskan, Huang Ken awalnya berencana membawa Zuowen keluar dari level pertama. Namun, kata-kata Zuowen yang tiba-tiba menyebabkan langkah kakinya terhuyung, dan dia hampir jatuh ke tanah dengan agak tidak stabil. Segera setelah itu, Huang Ken menoleh dan berkata dengan agak canggung, Saudara Zuo, Anda ingin mendapatkan kualifikasi untuk menjadi arcana master kelas dua. Benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal itu. Namun Zuowen tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Saya hanya akan naik untuk mengikuti tes kali ini. Aku tidak akan mempersulitmu. Jika saya gagal, tentu saja saya tidak akan mengganggu Anda tanpa henti. Huang Ken menghela nafas pelan saat mendengar ini. Yang paling dia takuti adalah Zuowen akan memintanya membuka pintu belakang untuk level kedua. Tingkat pertama adalah satu hal, arcana master kelas satu adalah tingkat eksistensi terendah. Memiliki satu arcana master lagi tidak akan membuat perbedaan apapun, dan membuka pintu belakang akan cukup mudah. Namun, ujian untuk arcana master kelas dua tidak terlalu longgar. Akan ada beberapa orang yang mengawasi tes tersebut, sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya kecurangan. Baik-baik saja maka, saya akan membawa Anda ke tingkat kedua. Saat dia berbicara, Huang Ken memimpin Zuowen menaiki tangga ke tingkat kedua. Level kedua mirip dengan level pertama. Ada juga konter berbentuk cincin di tengahnya, tapi ada tiga orang di konter, semuanya arcana master kelas dua. Kalian bertiga, teman saya ini di sini untuk mengikuti tes arcana master kelas dua. Saya harap kalian bertiga bisa membuat pengecualian untuknya. Huang Ken mengatupkan tangannya ke arah tiga arcana master di konter. Status Huang Ken sebagai master arcana kelas tiga masih berguna, dan tiga orang di konter memperlakukannya dengan cukup sopan. Namun, apa yang perlu diuji tetap perlu diuji. Mereka tidak bisa begitu saja melemparkan jubah orangnya ke Zuowen seperti yang mereka lakukan di tingkat pertama. Saudara Zuow, tes ini, kata Huang Ken agak tak berdaya. Jangan khawatir, saya secara alami mampu menangani ujian ini. Zuowen terkeke pelan saat dia berjalan ke depan konter. Seorang wanita dari ketiganya mengeluarkan bola bundar transparan dan meletakkannya di depan Zuowen sambil berkata, ini digunakan untuk menguji energi mentalmu. Jika energi mentalmu telah mencapai tingkat dua, bola itu akan menyala. Huang Ken sedikit mengernyit. Zuowen ini awalnya bukan milik pengaruh menara arcana. Dia seharusnya menjadi salah satu siswa seni bela diri halaman luar, jadi dia tidak berpikir bahwa kekuatan spiritual Zuowen dapat mencapai tingkat kedua. Bagaimanapun juga, sebagian besar waktu seorang kultifator dihabiskan untuk meningkatkan kultifasinya. Bagaimana mereka bisa menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Sekalipun bakat kekuatan spiritual mereka bagus, mereka tetap akan saling memihak. Zuowen dengan tenang meletakkan tangan kanannya di atas bola bundar. Kemudian, cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul dari bola transparan. Saat lampu padam, Zuowen dengan cepat menarik tangan kanannya dan berkata kepada tiga orang di konter, ini sudah cukup, bukan? Itu cukup. Selamat telah mendapatkan jubah oranya. Ketiga orang itu saling memandang dan menarik bola bundar transparan itu. Wanita itu mengeluarkan jubah oranya dan menyerahkannya kepada Zuowen. Kekuatan spiritualnya benar-benar mencapai tingkat kedua. Huang Ken sedikit terkejut, sedikit keheranan di matanya. Saudara Zuo, saya benar-benar tidak menyangka kekuatan spiritual Anda mencapai tingkat kedua. Sepertinya Anda juga mempelajari kekuatan spiritual Anda saat berkultifasi. Huang Ken datang ke sisi Zuowen dan tertawa. Zuowen mengangguk. Setelah berganti jubah oranya, dia berjalan menuju tingkat ketiga. Saat dia melihat tindakan Zuowen, senyuman di wajah Huang Ken membeku. Mengapa Zuowen ini menuju tingkat ketiga? Mungkinkah dia ingin mengikuti tes untuk menjadi arcana master tingkat ketiga? Tidak mungkin. Kekuatan spiritual saudara Zuo setara dengan kekuatan spiritual saya. Huang Ken kembali sadar dan bergumam dengan suara rendah sambil mengikuti di belakang Zuowen. Tes di level ketiga agak rumit. Selain memeriksa apakah kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat ketiga, orang yang bertanggung jawab atas tes tersebut sebenarnya mengeluarkan Yuan arai tingkat ketiga yang rusak dan meminta Zuowen untuk memperbaikinya. Kekuatan spiritualnya sebenarnya telah mencapai tingkat ketiga. Saudara Zuo ini. Ketika Huang Ken melihat bola transparan di tangan Zuowen, yang digunakan untuk menguji energi mental peringkat tiga, bersinar terang, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Ini adalah arai Yuan tingkat ketiga, arai delapan ekstrim. Namun, ini adalah produk yang rusak. Bahan untuk memperbaiki susunan ini semuanya ada di sini. Jika Anda dapat memperbaikinya dalam waktu dua jam, Anda akan menerima jubah kuning. Penguji tingkat ketiga berkata kepada Zuowen sambil membuang arai Yuan dan setumpuk material. Ini sebenarnya delapan arai ekstrim. Arai Yuan ini cukup sulit untuk diperbaiki di antara arai Yuan tingkat ketiga. Jika saya memperbaikinya, saya akan memerlukan waktu sekitar satu jam. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh saudara Zuo. Huang Ken dengan lembut bergumam sambil melihat dari samping. Pandangannya tertuju pada Zuowen. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa kekuatan spiritual Zuowen telah mencapai tingkat ketiga, dia tahu bahwa menyempurnakan arai Yuan memerlukan sejumlah waktu dan latihan. Bagaimanapun, Zuowen adalah seorang kultifator bela diri. Sepertinya dia tidak punya banyak waktu untuk berlatih menyempurnakan arai Yuan. Oleh karena itu, Huang Ken merasa kecil kemungkinannya Zuowen dapat sepenuhnya memperbaiki delapan arai ekstrim dalam dua jam. Zuowen, yang berdiri di depan konter, sedikit mengangguk. Segera setelah itu, dia menghentakkan kakinya dan memanggil api hijau. Ini adalah salah satu kebakaran bumi di tubuh Zuowen. Itu disebut api 3000 teratai hijau. Api bumi. Murid Huang Ken menyusut saat dia berseru kaget. Api bumi adalah keberadaan yang langka bagi sebagian besar Master Arcana. Setidaknya, di antara semua Master Arcana di Menara Arcana, mereka yang memiliki api bumi pastilah minoritas. Bahkan tubuh Huang Ken tidak memiliki api yang begitu kuat. Master Arcana yang bertanggung jawab atas tes tersebut juga terkejut. Jelas sekali, pemikirannya tentang Zuowen yang memiliki nyala api seperti api bumi mirip dengan pemikiran Huang Ken. Tangan kanan Zuowen mengendalikan 3000 api teratai hijau sementara tangan kirinya mengendalikan aliran material masuk dan keluar. Segalanya tampak sangat alami dan mulus. Setelah sekitar 5 menit, Zuowen perlahan menarik 3000 api teratai hijau ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia menyerahkan 8 aray ekstrim kepada penguji dan berkata, Selesai. Anda dapat melihat apakah ada kesalahan. Sangat cepat, penguji memandang Zuowen dengan curiga. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada 8 aray ekstrim. Pada saat ini, Huang Ken juga datang dan bertanya pada Zuowen dengan bingung, Saudara Zuo. Ini baru 5 menit dan Anda sudah selesai memperbaikinya. Tidakkah Anda pikir Anda mengambil jalan pintas? Kamu akan tahu setelah melihat hasilnya. Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Sempurna. Anda benar-benar berhasil memperbaiki 8 aray ekstrim ke kondisi sempurna. Ini jubah kuningmu. Ambil. Suara bersemangat penguji terdengar. Ekspresi curiga Huang Ken langsung membeku. Tatapannya mati rasa saat dia melihat 8 aray ekstrim di tangan penguji dan Zuowen, yang dengan santai mengambil jubah kuning. Dia merasa seolah-olah pandangan dunianya telah terbalik. Dia dapat menerima bahwa kekuatan mental Zuowen telah mencapai tingkat 3 dan dia memiliki api bumi. Namun, dia hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk memperbaiki 8 aray ekstrim. Apakah ini masih merupakan prestasi yang bisa dicapai oleh arcana master kelas 3? 1070. Luo Siang. Setelah mengenakan jubah kuning, Zuowen tersenyum pada Huang Ken dan berkata, Saudara Huang. Bisakah kamu menemaniku ke tingkat keempat? Huang Ken yang masih menderita pukulan hebat, langsung merasa jantungnya seperti ditusuk pisau dengan kejam ketika mendengar kata-kata tersebut. Segera setelah itu, dia menatap Zuowen dengan mata ikan mati dan berkata, Saudara Zuowen. Apakah yang Anda maksud adalah energi mental Anda sudah mencapai tingkat 4? Apakah kamu tidak akan mengetahuinya setelah ujian? Zuowen terkekeh saat menjawab. Di sisi lain, wajah Huang Ken bergerak-gerak. Dia benar-benar salah menilai Zuowen. Dia tidak menyangka bahwa pelanggan acak akan menjadi eksistensi yang begitu kuat. Kekuatan mental Zuowen sebenarnya bisa mencapai tingkat 4. Terlebih lagi, Zuowen tampaknya beberapa tahun lebih muda darinya. Huang Ken baru saja hendak menjawab ketika suara ambigu tiba-tiba terdengar, menyebabkan mata Huang Ken menjadi gelap saat dia terdiam. Oh, bukankah ini Huang Ken? Mengapa Anda memasuki Menara Arcana alih-alih dengan patuh mendirikan kios di luar? Berapa lama kamu bisa berlatih di Menara Arcana dengan penampilanmu yang buruk itu? Zuowen sedikit mengernyit. Langkah kakinya, yang semula menuju ke tingkat keempat, berhenti sebentar. Dia menoleh dan melihat dua sosok berjalan dari pintu masuk tingkat ketiga. Kedua sosok tersebut adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu sedikit lebih tua dari Huang Ken dan memiliki penampilan biasa. Namun, dia mengenakan jubah hijau panjang dan sebenarnya adalah Arcana Master kelas 4. Di samping pria itu ada seorang gadis cantik berjubah kuning panjang. Gadis ini seumuran dengan Huang Ken, sekitar 23 tahun. Dia berada di atas rata-rata dalam hal penampilan dan memiliki sosok montok. Sosoknya sangat idan menarik perhatian. Tatapan Huang Ken sedikit berubah. Ini pertama kali mendarat pada gadis itu ketika jejak kesedihan muncul di matanya. Segera setelah itu, dia menatap pria itu dengan penuh perhatian dan berkata, Chen Gang, masalahku tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pria berjubah hijau bernama Chen Gang tertawa nakal. Tangan kanannya yang melingkari wanita di sampingnya sangatlah nakal. Dia mencubit dada besar wanita itu, menyebabkan wanita itu mengeluarkan erangan halus. Namun, dia tidak berjuang dengan bebas. Sebaliknya, dia terus meringkuk di depan Chen Gang. Tatapannya bahkan tidak melihat ke arah Huang Ken. Melihat pemandangan ini, ekspresi Huang Ken menjadi sangat suram. Kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Tangannya terkepal erat. Zuo Wen bahkan memperhatikan telapak tangan Huang Ken dipenuhi keringat yang bersinar dengan cahaya putih. Dari ekspresi wajah Huang Ken, serta tindakan Chen Gang dan wanita berjubah kuning, Zuo Wen secara kasar dapat menebak apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati semuanya. He he, memang tidak ada hubungannya, tapi aku hanya tidak menyukaimu. Itu saja. Momong-momong, apakah kamu masih tidak diperbolehkan melakukan itu? Benar, sik siang, kata Chen Gang dengan nada sinis. Dia mengalihkan pandangannya ke wanita di pelukannya dan bertanya dengan suara keras. Wanita berjubah kuning bernama Luo Siang melirik Huang Ken dengan acuh-ta'acuh. Segera setelah itu, dia tersenyum pada Chen Gang dan berkata, dia hanya sampah. Kenapa repot-repot? Ayo pergi ke lantai 4. Sampah ini menyebalkan. Wajah Huang Ken sepucat salju. Dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan suara yang dalam, Luo Siang. Mengapa kamu harus begitu kejam? Semua orang tahu bagaimana aku, Huang Ken, memperlakukanmu saat itu. Mengapa kamu ingin meninggalkanku dan menyerahkan dirimu pada Chen Gang ini? Luo Siang menatap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kamu masih sangat naif, bahkan bodoh. Di dunia persilatan ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Kekuatanmu tidak cukup untuk memberikan apa yang kuinginkan. Kenapa aku harus bersamamu? Chen Gang juga tertawa puas dan berkata, Huang Ken. Kamu terlalu lemah. Masa depan apa yang bisa dimiliki oleh arcana master kelas 3? Bisakah Anda memberi Luo Siang arah Yuan kelas 4? Bisakah Anda membawanya ke lantai 4 menara arcana untuk berkultivasi? Karena kamu tidak bisa memberikan apapun padanya, mengapa Luo Siang harus tinggal dengan sampah sepertimu? Saudara Gang, ayo pergi. Orang ini terlalu menyebalkan. Jangan tinggal di lantai 3. Luo Siang berkata pada Chen Gang dengan senyum menawan. Chen Gang tertawa dan berkata, kamu benar. Kita tidak perlu terlalu memperhatikan sampah ini. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Chen Gang dan Luo Siang berjalan ke lantai 4 bergandengan tangan. Namun, ketika keduanya hendak menaiki tangga menuju lantai 4, Zua Wen tiba-tiba membuka mulutnya. Saudara Huang bukanlah sampah yang kamu katakan. Kamu beberapa tahun lebih tua dari kakak Huang. Tapi kamu baru berada di kelas awal 4. Kakak Huang sudah berada di kelas sempurna 3. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa menyusulmu. Apakah Anda memenuhi syarat untuk menyebut saudara Huang sebagai sampah? Ketika kata-kata ini keluar, langkah Chen Gang dan Luo Siang tiba-tiba menegang. Kemudian, pandangan mereka sedikit bergeser dan menatap Zua Wen. Chen Gang berkata dengan dingin, siapa kamu? Hanya master arcana kelas 3. Apakah Anda akan berbicara mewakili sampah seperti Chen Gang? Apakah kamu tidak tahu tempatmu? Saudara Zuo, lupakan saja. Tidak perlu berkonflik dengan Chen Gang. Latar belakangnya di menara arcana tidaklah rendah. Lebih baik jangan memprovokasi dia. Huang Ken datang ke sisi Zua Wen dan menasihati dengan suara rendah. Sepertinya Huang Ken tidak memberitahumu identitasku. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak akan berdebat dengan sampah sepertimu. Seorang master arcana kelas 3 saja yang berani membalas saya. Sekarang, berlututlah dan bersujud padaku beberapa kali dan aku tidak akan melanjutkan kesalahanmu. Chen Gang berbalik dan menghadap Zua Wen dengan acuh-ta'acuh. Huang bisa. Lihat saja dirimu sendiri. Teman seperti apa yang sudah kamu dapatkan. Arcana peringkat 3 saja yang berani menjadi begitu sombong. Ini benar-benar kasus orang berperilaku seperti teman. Nuo Siang, yang berdiri di samping Chen Gang, akhirnya angkat bicara. Suaranya tajam dan memekatkan telinga. Wajah Huang Ken muram, tapi dia tidak membantah. Luo Siang dulunya adalah wanita yang sangat dia cintai. Sayangnya, dia kini menjadi seperti ini. Untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik, dia dengan tegas meninggalkannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Chen Gang. Saat ini, hatinya seperti abu mati. Dia sedang tidak berminat untuk membantah. Zua Wen juga merasakan suasana sedih Huang Ken. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saudara Huang, mengapa kamu begitu tertekan? Mengapa Anda harus begitu tertekan? Dengan bakat yang Anda miliki, tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi arcana master peringkat 4. Begitu Anda cukup kuat, tidak ada yang bisa menindas Anda. Pada saat itu, sebagian orang akan menyesali pilihannya. Huang Ken mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Ada ekspresi hilang di matanya. Segera setelah itu, dia melihat ejekan di mata Luo Siang dan Chen Gang. Kedua tangannya terkepal erat. Dia sangat tidak mau menerima ini. Wanita yang dicintainya telah meninggalkannya dan melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. Sekarang, dia bahkan ditindas oleh orang itu. Dia, Huang Ken, sangat tidak rela. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah bekerja keras dan maju dengan berani. Hanya pembangkit tenaga listrik sejati yang dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Hanya dengan begitu mereka dapat memberi pelajaran kepada orang-orang yang menindas mereka. Jika Anda terus mengalami depresi, hidup Anda akan berakhir. Zuowen terus mengingatkannya. Adapun kata-kata Chen Gang, dia tidak memperhatikannya. Bahkan, dia langsung mengabaikannya. Mata Huang Ken berbinar. Kebingungan di dalam diri mereka berangsur-angsur memudar dan digantikan oleh kilatan cahaya yang dalam. Zuowen benar. Jika dia menjadi depresi karena masalah ini, dia hanya akan semakin diejek oleh Chen Gang. Tatapan Chen Gang menjadi semakin suram. Dia merasa terhina karena pengabayan Zuowen. Dia maju selangkah dan dengan dingin berkata kepada Zuowen, sikap macam apa ini? Dari kelihatannya, kamu sama sekali tidak berencana untuk bersujud kepadaku. Chen Gang, jangan bilang kamu berencana bertarung di Menara Arcana. Master Mu Feng dengan tegas memerintahkan bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di Menara Arcana. Apakah anda akan melanggarnya? Huang Ken buru-buru keluar dari belakang Zuowen ketika dia melihat ekspresi tidak ramah Chen Gang. Huff, kalian berdua tidak tahu apa yang baik bagi kalian. Jika anda punya nyali, tinggallah di Menara Arcana. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Chen Gang sepertinya memikirkan sesuatu. Jejak keraguan muncul di wajahnya. Dia menarik kembali kakinya dan membawa Luo Siang ke lantai empat. Saudara Huang, ayo naik juga. Zuowen berkata kepada Huang Ken dan langsung melangkah ke tangga menuju lantai empat. Ekspresi Huang Ken sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Zuowen bertekad memasuki lantai empat untuk mengikuti ujian. Dia menganggup dan mengikuti di belakangnya. Lantai empat jauh lebih besar dari tiga lantai pertama. Ada beberapa Arcana Master berjubah hijau datang dan pergi di aula besar. Zuowen dan Huang Ken, dua Arcana Masters berjubah kuning, menarik cukup banyak perhatian ketika mereka memasuki lantai empat. Kalian berdua adalah Arcana Master kelas tiga. Kenapa kalian memasuki lantai empat tanpa alasan? Seorang pemuda tinggi berjubah hijau perlahan berjalan di depan Zuowen dan Huang Ken dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Bukankah wanita itu juga seorang Arcana Master kelas tiga? Mengapa kamu tidak menghentikannya dan malah datang untuk menghentikan kami berdua? Zuowen menunjuk ke arah Luo Siang yang bersandar di pelukan Chen Gang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pemuda jangkung itu melirik ke arah Chen Gang dan Luo Siang dan berkata tanpa ekspresi. Seorang Arcana Master berjubah hijau memenuhi syarat untuk membawa Arcana Master lain ke lantai empat. Kalian berdua adalah Arcana Masters berjubah kuning dan tidak ada yang memimpinmu. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Dua orang yang meminta untuk dipermalukan. Hanya Arcana Master berjubah kuning yang berani memasuki lantai empat. Apakah mereka benar-benar mengira mereka adalah Arcana Master kelas empat? Lelucon yang luar biasa. Chen Gang juga memperhatikan Zuowen dan Huang Ken yang telah dihentikan dan dengan keras mengejek mereka. Kata-kata mengejek Chen Gang juga menarik perhatian Arcana Master lainnya di aula. Mata semua orang tertuju pada Zuowen dan Huang Ken, mata mereka penuh ejekan. Kalian berdua, silakan kembali. Pemuda jangkung dan tegap itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya tidak memasuki lantai empat tanpa alasan. Saya bermaksud mengikuti tes Arcana Master kelas empat. Apakah Anda akan menghentikan saya? Zuowen tiba-tiba berkata. Hem, tes Arcana Master kelas empat. Jika ya, pergilah ke konter itu. Jika Anda tidak lulus ujian, segera tinggalkan lantai empat. Kami tidak menerima Arcana Master berjubah kuning di sini. Pemuda jangkung itu menganggup dan menunjuk ke konter berbentuk cincin di tengah aula. Zuowen menganggup dan berjalan langsung ke konter berbentuk cincin, sementara Huang Ken diam-diam mengikuti di belakang. Sungguh menggelikan. Anda sebenarnya ingin mengikuti tes Arcana Master kelas empat. Sudah lama sekali sejak Arcana Master berjubah kuning menjadi Arcana Master berjubah hijau. Anda datang untuk mengikuti tes hanya meminta untuk dipermalukan. Chen Gang mendengus dingin. Arcana Master berjubah hijau di sekitarnya juga memandang Zuowen dan Huang Ken dengan penuh minat. Chen Gang benar. Sudah lama sekali sejak ada anggota baru yang bergabung di lantai empat. Mereka bertanya-tanya apakah pemuda di depan mereka berhasil mendapatkan jubah hijau.